Ketika Luan kembali ke rumah dan memberitahu Liu Yi tentang rincian negosiasi, Liu Yi mengangguk sedikit. Semuanya sesuai ekspektasinya, dan tidak ada hal lain yang terjadi. Delapan Raja Naga meminta untuk mengirim seseorang ke wilayah Klan Naga untuk membangun markas hari ini. Liu Yi sudah menyiapkan calon. Orang itu tidak lain adalah Bian King Liu, yang pernah berkomunikasi dengan delapan Raja Naga di Kekaisaran Awan Selatan. Meskipun Bian King Liu hanya seorang guru surgawi tingkat delapan dan bukan guru surgawi tingkat sembilan, temperamen dan konsepsi artistiknya sangat kuat. Dia menangani segala sesuatunya dengan tepat dan dihormati dalam aliansi. Dia memiliki reputasi yang sangat tinggi. Sungguh menenangkan untuk menyerahkan masalah seperti itu ke tangan Bian King Liu. Tentu saja, tidak mungkin mengirim Bian King Liu saja. Liu Yi juga mengirim Guo Ping Xian, dan keduanya memilih beberapa tetua non-inti. Pada hari yang sama, Bian King Liu dan Guo Ping Xian tiba di wilayah Naga. Guo Ping Xian sangat gugup, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun juga, dia sedang berkomunikasi dengan Naga terkuat, dan dia bahkan bukan seorang guru surgawi tingkat sembilan. Bian King Liu juga sangat gugup, tapi dia bisa mengendalikan emosinya semaksimal mungkin. Sama seperti saat dia menghadapi delapan Raja Naga, ekspresi dan etiketnya sangat tepat. Segera, kedua belah pihak memutuskan lokasi kantor pusat. Para naga akan membangun markas besarnya. Harus dikatakan bahwa lebih baik markas dibangun oleh manusia. Megalosaurus, yang bertanggung jawab atas kerja sama tersebut, juga bekerja dalam bentuk manusia. Bagaimanapun, kantor tersebut dibagi menjadi pavilion dan ruangan yang berbeda, yang dapat mengurangi saling campur tangan dan mencegah kebocoran. Naga itu terlalu besar. Jika para naga membangun markas, bangunan itu akan mencapai awan. Usai pertemuan sore harinya, perundingan kedua belah pihak tidak berhenti sepanjang malam hingga keesokan harinya. Ada banyak hal yang perlu diselesaikan pada tahap awal kerjasama. Suku Harimau Langit juga telah mengirimkan orang untuk mendiskusikannya. Berdasarkan prinsip kerjasama dan persatuan yang saling menguntungkan, naga bukanlah ras yang suka menawar setiap hal kecil. Negosiasi kedua belah pihak berjalan lancar. Sebelum tengah hari di hari kedua, para naga mengirimkan Megalosaurus ke wilayah perdagangan utama di benua dan lautan untuk mengumumkan fakta bahwa mereka bekerja sama dengan Luan. Sejumlah besar ras binatang aneh berkumpul di setiap area perdagangan, dan kebanyakan dari mereka sangat kuat atau memiliki jaringan koneksi yang luas. Ketika mereka melihat tubuh naga raksasa muncul di langit dan menutupi seluruh area, mereka semua tercengang ketika mendengar pengumuman publik. Itu terlalu mengejutkan. Itu terlalu eksplosif. Menurut pendapat mereka, naga dan Luan, yang paling tidak mungkin bekerja sama, sebenarnya sudah mulai bekerja sama. Mungkinkah ras naga benar-benar bersedia melepaskan lebih dari 20 naga kelas 9? Ini terlalu sulit dipercaya. Segera, berita eksplosif tersebut menyebar ke seluruh dunia binatang eksotis. Hanya dalam dua hari, penyakit itu praktis menyebar ke seluruh benua dan lautan. Semua ras terkejut dengan hal ini, dan mereka juga mempertimbangkan konsekuensi dari kerja sama ini. Jelas sekali, semua ras yang ingin menangkap Luan sebagai hadiah kepada naga harus melepaskan ide tersebut. Mereka bahkan harus menjilat Luan setelah kerja sama. Semua ras binatang aneh yang pernah menyerang Luan dan aliansi APS di masa lalu harus memikirkan cara meminta maaf. Bukan hanya Luan, bahkan manusia pun tidak bisa lagi membantai mereka. Bahkan jika aliansi sekte yang tersembunyi muncul kembali, mereka tidak akan berani menyerang lagi. Di mata semua ras binatang aneh, Luan tidak hanya mewakili Luan, tapi juga seluruh umat manusia. Setelah dua hari berdiskusi secara intens, berita mengejutkan lainnya tiba-tiba muncul. Suku Harimau Langit telah memimpin aliansi hidup dan mati untuk bergabung dalam kerja sama ini. Kerja sama antara naga dan suku Macan Langit bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Hubungan khusus antara suku Harimau Langit dan Luan sudah terkenal, dan itu jelas difasilitasi oleh Luan. Dua ras terkuat mengumumkan kerja sama mereka dengan Luan pada saat yang sama, yang segera membuat orang merasa bahwa mereka tidak dapat dihentikan. Mulai sekarang, tidak ada ras yang berani memikirkan Luan. Hari ini, ketika suku Harimau Langit mengumumkan keikut sertaannya dalam kerja sama tersebut, sebuah pertemuan diadakan pada siang hari. Delapan Benua Kuno, Markas Besar Aliansi Sekte Master Sekte dan Master Sekte dari 28 Sekte semuanya hadir di aula pertemuan yang luas. Luan dari aliansi APS datang secara pribadi. Luan telah mengadakan pertemuan ini. Sejak agen intelijen dipanggil kembali, tidak ada yang mengetahui tujuan pertemuan ini. Hanya empat sekutu dari Ice Fire Alliance yang memandang Luan. Mereka tahu apa yang ingin dikatakan Luan. Karena mereka tidak tahu harus bicara apa, mereka hanya tersenyum dan mengobrol. Namun, mereka segera menyadari bahwa suasana hati Luan yang jauh lebih serius dari biasanya. Biasanya, Luan tenang dan santai, tapi kali ini dia berbeda. Segera, semua orang duduk dan diam. Master Sekte Bumi, Huang Ding, berinisiatif untuk berbicara dengan Luan. Kali ini, aliansi Master Lu berinisiatif mengumpulkan semua orang. Aku penasaran kenapa. Luan menarik nafas dalam-dalam dan mencondongkan tubuh ke depan. Dia memandang semua orang dan berkata dengan suara mantap, sejujurnya, aku sudah bekerja sama dengan para naga. Apa? Untuk sesaat, tidak ada yang bereaksi. Mereka bahkan tidak tahu apa yang Luan bicarakan. Ketika mereka akhirnya menerima kabar tersebut, mula-mula mereka terkejut, lalu terkejut, dan kemudian panik. Bekerja sama dengan naga. Bagaimana ini bisa terjadi? Segera, seseorang bertanya dengan lantang, apa yang terjadi? Naga telah menyerang aliansi Sekte berkali-kali. Itu benar. Sebelumnya, ketika naga menyerang markas, aliansi Master Lu juga ada di sana. Kemudian, dia memasang jebakan untuk 28 guru surgawi tingkat 9. Ini belum lama. Naga telah menduduki tanah dan sumber daya terbaik di benua ini. Ini awalnya milik kita. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan mereka? Bukankah kita tidak akan pernah mendapatkan sumber daya kita kembali? Kalimat pendek Luan segera menimbulkan keributan di aula. Bahkan guru surgawi tingkat 9 yang tenang pun langsung keberatan. Ini termasuk Sekte yang awalnya berada di pihak Luan dan pernah bekerja sama dengan Luan sebelumnya. Beberapa orang berdiri dengan gembira dan mengatakan sesuatu kepada Luan dengan keras. Luan mendengar semua yang dikatakan orang-orang ini dengan jelas dan tidak menghindarinya. Namun, keempat sekutu sudah mengatakan apa yang dikatakan orang-orang ini kepadanya. Tidak ada hal baru. Li Tang, Yan Si, Su Chen, dan Yan Tian Xing memandang Luan dengan ekspresi berat. Seperti yang diharapkan, Luan mengadakan pertemuan ini untuk ini. Mereka tidak menyangka Luan benar-benar berani mengatakannya dengan lantang. Semua orang terus mempertanyakan dan mencela Luan, tapi Luan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya menghadapi keraguan semua orang dengan tenang. Akhirnya, setelah pemboman putaran pertama meredah, Huang Ding mengambil alih situasi dan menenangkan semua orang. Dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Aliansi Lu tidak bisa menjawab pertanyaan semua orang. Karena pertanyaan semua orang sama, mengapa saya tidak bertanya atas nama semua orang? Mendengar kata-kata Huang Ding, semua orang berusaha sekuat tenaga untuk menekan emosi mereka. Beberapa duduk, sementara yang lain bahkan tidak bisa duduk. Setelah Ola terdiam, Huang Ding memandang Luan dan bertanya, Bolehkah saya bertanya mengapa Aliansi Master Lu ingin bekerja sama dengan para naga? Karena musuh yang lebih kuat telah muncul. Luan memandang Huang Ding dan berkata, Dan musuhlah yang ingin membantai dunia. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Musuh yang ingin membantai dunia. Musuh apa? Huang Ding segera bertanya, Kapan musuh seperti itu muncul? Mengapa kita tidak mengetahuinya? Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Luan berkata dengan tenang, Aku hanya bisa mengatakan bahwa musuh ini sangat kuat, setidaknya jauh lebih kuat dari para naga. Jika tidak, para naga tidak akan menyerahkan tulang naganya dan bekerja sama denganku. Para naga telah terluka para oleh musuh satu kali. Lebih dari 20 megalosaurus level 9 mati karena hal ini, tetapi musuhnya tidak terluka. Begitu ini dikatakan, semua orang menghirup udara dingin lagi. Ada hal seperti itu. Mereka tercengang. Mereka tidak tahu bahwa hal seperti itu telah terjadi. Huang Ding langsung bertanya, Kapan? Saat aku menjadi sandera sebagai imbalan atas kembalinya 28 guru surgawi. Luan berkata, Musuh benar-benar ingin membunuhku, jadi aku menggunakan mereka untuk melawan para naga. Pada akhirnya, para naga mengalami kekalahan telak. Di antara binatang mistis yang menyaksikan pertempuran, tidak satupun dari mereka di bawah level 9 yang selamat. Separuh dari mereka yang berada di atas level 9 terbunuh atau terluka. Bahkan mereka yang selamat masih belum pulih. Semua orang terkejut. Mereka segera memahami informasi lain yang dikatakan Luan. Musuh baru ini sangat ingin membunuh Luan. Kenapa semua orang ingin membunuh Luan? Semua orang tidak bisa tidak berpikir ke arah ini. Sungguh aneh. Seolah-olah semua ras yang kuat menginginkan nyawa Luan. Mereka tidak tahu mengapa nyawa Luan begitu berharga. Mungkin bahkan keturunan klan Hachiko pun tidak mendapat perlakuan seperti itu, bukan? 3.112 Huang Ding tidak bertanya, tapi orang lain menanyakannya. Itu adalah master sekte dari sekte pemakan surga, Moche. Mengapa mereka ingin membunuhmu? Moche langsung bertanya. Naga menginginkan tulang naga. Mereka pasti punya alasan. Aku tidak tahu. Luan memandang Moche dan berkata dengan tenang, kamu harus bertanya kepada mereka. Kerjasama Luan dengan para naga benar-benar terjadi secara tiba-tiba. Moche segera menanyakan pertanyaan terbesar yang selama ini ditanyakan semua orang. Apa yang terjadi setelah kerjasama berakhir? Apakah Anda ingin menjaga hubungan persahabatan dengan naga? Atau apakah Anda ingin kembali menjadi musuh naga dan mengusir semua ras lain ke luar benua? Moche bertanya dengan serius. Luan mengerutkan kening dan berkata, saya belum memikirkannya. Mengapa tidak? Moche sangat marah dan berkata dengan tegas, kamu bahkan tidak mempertimbangkan ini ketika kamu bekerja sama dengan binatang aneh itu. Karena pertarungan dengan musuh ini akan berlangsung lama. Luan tetap tenang menghadapi teguran Moche dan berkata, saya tidak tahu kapan pertempuran ini akan berakhir, dan saya tidak dapat memprediksi hasilnya. Jika kita gagal, semua kehidupan akan hilang. Manusialah yang paling kecil kemungkinannya untuk selamat. Oleh karena itu, prioritas terbesar saya adalah memastikan kita memenangkan pertarungan ini. Segala sesuatu yang lain bisa diabaikan. Juga, Luan memandang semua orang dan berkata, jika kita memenangkan pertempuran ini, aku khawatir klan Hachiko akan kembali. Pada saat itu, naga dan ras lain di benua ini tidak akan bergantung pada diriku atau orang lain untuk memutuskan. Begitu kata-kata ini diucapkan, itu menyebabkan tubuh semua orang yang ingin mengganggu Luan gemetar hebat, dan mereka langsung tercengang. Klan Hachiko akan kembali setelah pertempuran. Jika orang lain mengatakan ini, mereka tidak akan mempercayainya. Namun, Luan lah yang mengatakannya, dan Luan memiliki hubungan khusus dengan Fuyu, jadi itu jauh lebih bisa dipercaya. Luan pasti tahu lebih banyak daripada mereka. Tuan Alian Silu, apakah kamu serius? Seseorang langsung bertanya. Ini hanya tebakan pribadiku, kata Luan. Saya tidak tahu secara spesifik, itu hanya kemungkinan. Namun terlepas dari apakah klan Hachiko kembali atau tidak, akan ada banyak perubahan setelah perang dimenangkan. Apalagi itu akan memakan waktu lama. Saya lebih memperhatikan keadaan saat ini dan tidak akan berpikir terlalu jauh ke depan. Semua orang saling memandang ketika mereka mendengar ini, dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Jika itu semua adalah kata-kata yang tidak pasti, mereka sama sekali tidak mau mempercayai apa yang dikatakan Luan. Orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang yang sangat cerdik, dan kata-kata yang ambigu membuat mereka menjadi yang paling waspada. Setelah beberapa detik, Moche bertanya lagi, karena kamu bilang musuh ingin menghancurkan semua kehidupan, apakah itu berarti naga bukan satu-satunya yang bekerja bersama kita? Akan ada binatang mistis lainnya juga? Benar, untuk memenangkan perang ini, semua ras kuat di dunia akan berpartisipasi. Luan menganggup dan berkata, naga akan bersatu dengan ras binatang ajaib, dan naga akan menjadi pemimpin aliansi. Namun, masih ada beberapa ras yang tidak mau bergabung dengan aliansi naga. Sebaliknya, mereka akan bersekutu dengan ras harimau surgawi. Tentu saja, suku harimau langit juga memilih untuk bekerja sama denganku dan para naga. Ketika orang banyak mendengar kata-kata Luan, mereka langsung memikirkan empat kata, tren yang sangat menarik. Ras naga dan harimau surgawi sama-sama bekerja sama dengan Luan, yang berarti tidak ada kekuatan lain yang dapat menggoyahkan kekuatan ini. Tapi siapa yang akan membalaskan dendam manusia? Moche segera bertanya, ratusan miliar nyawa di dunia, darah orang yang tak terhitung jumlahnya, siapa yang akan memberikan kompensasinya? Itu benar, siapa yang akan membayar dengan nyawa mereka? Kami tidak akan pernah bekerja sama dengan ras yang membantai manusia. Segera, kerumunan di aula kembali gelisah. Menghadapi kecaman orang banyak, Luan tidak segera menjawab, melainkan menoleh ke arah Litang. Sebenarnya, dia sudah menjelaskan hal ini kepada Litang. Ketika kutukan meredah, Luan mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya, klan Hachiko pernah membantai semua ras yang tinggal di daratan. Banyak ras kuat terpaksa mengungsi ke laut, memicu perang laut selama 3.000 tahun. Selama periode ini, ras yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan, benar-benar dimusnahkan. Jumlah binatang dan ras aneh menurun tajam, dan dalam 10.000 tahun berikutnya, binatang aneh darat dan binatang aneh laut terus-menerus bentrok. Dibandingkan dengan penderitaan mereka yang 13.000 tahun, kami hanya mengalami 1,5 tahun. Anda, Moche menjadi marah. Bukan saja dia tidak mempertimbangkan sebab dan akibat, dia segera berdiri, menunjuk ke arah Luan dan berteriak dengan marah, apakah kamu manusia? Kamu berada di pihak mana? Hati Litang bergetar, karena dia pernah menanyakan pertanyaan yang sama sebelumnya. Saya manusia, Luan memandang Moche dan berkata, tapi sebelum aku memilih di sisi mana aku akan berdiri, aku ingin hidup. Anda, rambut Moche berdiri tegak saat dia meraung, untuk hidup, kamu bersedia bekerja sama dengan musuhmu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Menghina di depan umum. Semua orang terkejut. Jika kecaman penonton terdengar keras dan termasuk dalam ruang lingkup interogasi dan teguran, namun kali ini ucapan Moche benar-benar menghina. Artinya sangat berbeda. Segera, seluruh Aula menjadi sunyi. Lagipula, meski mereka marah, tidak banyak orang yang berani memarahi Luan. Tidak perlu mempertimbangkan hubungannya dengan Fuyu. Dengan kekuatan di tangan Luan, dia dapat dengan mudah menghancurkan sekte manapun. Setelah Moche dihina dengan marah, dia pun kaget dan langsung menyesalinya. Tapi dia tidak akan pernah menunjukkannya. Dia sudah memarahi, jadi dia berdiri di tempatnya dan menatap Luan dengan marah. Semua orang memandang Luan. Untuk seseorang yang memiliki kekuatan sebesar itu untuk dihina di depan umum, siapa yang tahu keputusan seperti apa yang akan dia ambil. Namun, selain sedikit mengernyit, Luan tidak menunjukkan emosi lain. Saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Saya hanya menyatakan kebenaran. Mengenai apakah Anda ingin bergabung atau tidak, saya tidak akan memaksa Anda. Luan berdiri dan melihat sekeliling kekerumunan, berkata, jika kamu tidak ingin bergabung, aku akan memberimu nasihat. Jangan tinggalkan bawah tanah. Kali ini musuh memiliki kemampuan spasial yang kuat, sehingga akan mudah bagi mereka untuk menemukan orang. Begitu seseorang tertangkap, meskipun pihak lain memaksa saya untuk muncul, saya tidak akan ikut campur. Hanya itu yang ingin saya katakan. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, jika ada yang mau bekerja sama, Anda dapat memberi tahu Ice Fire Union kapan saja. Ice Fire Union sangat menyambut Anda. Tapi begitu kita bekerja sama, kita akan memimpin dan mendengarkan semua perintah dari Ice Fire Union. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Persatuan APS akan memimpin. Apa perbedaan antara kondisi ini dan berada di atas sekte? Namun, Luan tidak menjelaskan banyak hal. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia langsung membuka arai transmisi dan pergi. Setelah Luan pergi, 28 orang yang tersisa di aula saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Kedatangan dan kata-kata Luan yang tiba-tiba terlalu mengejutkan. Banyak orang segera melihat keempat sekutu Ice Fire Union. Bagaimanapun, mereka berempat harusnya tahu lebih banyak. Namun, saat seseorang hendak menanyakan sesuatu, Litang tiba-tiba berdiri. Aku merasa tidak baik, suara Litang sangat dingin. Dia melihat sekeliling dan berkata, saya akan pergi dulu. Kemudian, Litang langsung membuka susunan transmisi dan menghilang di depan orang-orang. Yan Xi, Yan Tian Xing, dan Su Chen bingung. Mereka tidak tahu mengapa Litang pergi, namun mereka segera menyadari bahwa mereka akan menjadi sasaran kritik publik. Namun, Litang menggunakan penyakitnya sebagai alasan untuk segera pergi. Mereka tidak bisa memikirkan alasan, jadi mereka harus tetap di sini dan diinterogasi. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Persatuan APS, Delapan Benua Kuno Liu Yi sedang menunggu di kamar. Saat dia melihat Luan kembali, dia mendapatkan jawaban dari wajahnya. Meski wajah suaminya tidak berubah, itu adalah hasil prediksinya. Tidak ada yang tidak terduga. Kamu tidak berhasil, Liu Yi bertanya dengan lembut. Iya, Luan memaksakan senyum, aku tidak menyalahkan mereka. Mari kita pelan-pelan. Setelah mereka diserang oleh klan roh, mereka akan datang kepada kita untuk bekerja sama. Liu Yi berkata, sebenarnya, ada baiknya mereka tidak bekerja sama. Bagaimanapun, ini bukan waktunya untuk mengambil tindakan. Jika tidak, kita harus menjaga mereka. Luan mengerti maksud istrinya. Itu sebabnya dia tidak peduli dengan hasil pertemuan ini. Jangan terlalu memikirkan aliansi sekte. Fokus pada kerja sama dengan naga dan musuh. Mata Liu Yi menjadi tajam saat dia berkata, saya khawatir klan roh sudah mengetahui tentang kerja sama kita dengan naga. Mereka sedang mengadakan pertemuan sekarang, kan? 3.113 Di Bima Sakti, di Markas Besar Departemen Intelijen Garis Depan Klan Huo dari klan roh. Prediksi Liu Yi benar, ada pertemuan di sini. Berita kegagalan klan hantu nether dua hari lalu sudah menyebar. Hari ini, berita kerja sama antara naga dan Luan tiba-tiba datang. Meskipun para naga telah menunjukkan tanda-tanda serangan dua hari yang lalu, kerja sama antara kedua pihak tidak diragukan lagi akan menjadi hambatan besar bagi operasi mereka selanjutnya. Dari rangkaian tindakan ini, terlihat jelas bahwa pihak Luan mengetahui bahwa klan roh sedang bergerak dan terus-menerus waspada. Benar saja, operasi gagal sebelumnya telah membuat musuh waspada, menyebabkan Luan menjadi paranoid. Bos, kenapa kita tidak lebih langsung dan langsung memasuki planet abadi untuk menemukannya? Dalam pertemuan tersebut, seseorang berkata dengan suara rendah, bahkan jika Luan memiliki kemampuan untuk berteleportasi, yang lain mungkin tidak memilikinya. Mereka harus masuk dan keluar melalui Ice Fire Alliance, atau setidaknya menyiapkan susunan teleportasi di markas besar aliansi sekte dan markas yang bekerja sama dengan naga. Selama kita menemukan dua tempat ini, kita pasti bisa menemukan susunan teleportasi yang mengarah ke Ice Fire Alliance. Orang lain menganggup dan berkata, itu benar. Setelah kita pergi ke sana bersama-sama, selama tidak ada ahli alam Raja Surgawi, tidak peduli berapa banyak ahli alam surga, setidaknya kita bisa melarikan diri. Jika jumlahnya tidak terlalu banyak, Luan pasti akan mati. Jika Luan tidak ada di sini, tangkap wanitanya dan paksa dia keluar. Mendengar saran orang-orang di sekitarnya, Huo Lue yang duduk di kursi utama tidak berbicara. Dia tenggelam dalam pikirannya. Orang-orang ini memang masuk akal. Lebih baik berterus terang. Selain itu, Huo Lue sendiri memiliki kemampuan spasial yang kuat. Ini juga salah satu alasan penting mengapa dia tidak pernah gagal. Dia juga bisa bersembunyi di ruang kedua dan bergerak di sana. Markas besar para naga seharusnya tidak sulit ditemukan. Adapun markas besar aliansi sekte, itu sedikit merepotkan, tetapi secara keseluruhan, tingkat keberhasilannya masih sangat tinggi. Namun, Huo Lue khawatir ide ini terlalu sederhana. Mungkinkah klan Lu tidak memikirkannya? Fuyu adalah istri Luan. Mungkinkah aliansi APS tidak memiliki anggota klan Fu yang melindungi mereka? Jika mereka bertemu dengan guru surgawi yang normal, mereka akan dapat melarikan diri dengan selamat. Namun, jika mereka bertemu dengan anggota klan Fu, ceritanya akan berbeda. Huo Lue sangat khawatir akan ada jebakan. Dia bahkan dengan sengaja merilis portal teleportasi untuk memikat mereka. Setelah berdiskusi lama, semua orang berhenti ketika melihat bos mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua tahu bahwa bos adalah orang yang sangat berhati-hati. Jika dia tidak yakin, dia tidak akan mengambil risiko. Saat ini, salah satu dari mereka merenung dengan serius dan tiba-tiba berkata, Bos, kenapa Anda tidak menyerahkan masalah ini kepada saya? Begitu kata-kata ini diucapkan, yang lain segera melihat ke arah orang ini. Bahkan Huo Lue segera mengangkat kepalanya untuk melihat. Orang yang berbicara disebut Huo Dan. Dia adalah seseorang yang baru saja dipromosikan menjadi bawahan Huo Lue dalam dua tahun terakhir. Sebagai keturunan yang menjadi fokus pengasuhan klan Huo, ditambah dengan kekuatan tiraninya, Huo Lue memiliki peluang besar untuk menerobos ke panggung Raja Surgawi. Oleh karena itu, ahli alam surga biasa tidak dapat menjadi bawahan langsung Huo Lue. Kekuatan Huo Dan ini hanya bisa dianggap rata-rata di antara prajurit tingkat surga, dan tidak dianggap kuat. Apalagi saat dia adalah orang terlemah di antara orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut, itu berarti ada alasan lain baginya untuk menjadi bawahan Huo Lue. Ada dua alasan. Salah satunya adalah Huo Dan dan Huo Lue memiliki hubungan darah dan dapat dianggap sepupu. Alasan lainnya adalah Huo Dan juga memiliki bakat spasial yang kuat. Meskipun kekuatannya tidak bagus, bakat dan kemampuan spasialnya adalah yang terbaik di antara orang-orang yang hadir. Selain itu, ia memiliki kepribadian yang tenang. Dalam dua tahun terakhir, ketika Huo Lue tidak ingin mengambil tindakan, dia dapat menyerahkan sepenuhnya kepadanya untuk mengumpulkan informasi. Mendengar saran Huo Dan untuk bertindak sendiri, seluruh ruang pertemuan terdiam. Yang lain tidak punya hak untuk menyetujui atau menolak. Mereka semua memandang ke arah Huo Lue. Nyatanya, yang lain juga ingin mengatakan hal serupa. Bagaimanapun, misi ini berbeda dari masa lalu. Jika mereka berhasil, mereka tidak hanya akan dipuji oleh Huo Lue, mereka bahkan mungkin akan dipuji oleh Eselon atas klan Huo. Namun, karena Huo Dan telah mengambil inisiatif, mereka tidak akan membuka mulut untuk memperebutkannya. Huo Lue tidak menyukai hal semacam ini. Hanya ketika Huo Lue menolak barulah mereka berbicara. Namun, Huo Lue tidak menolak. Setelah berpikir sepuluh napas, Huo Lue membuka mulutnya dan berkata, Baiklah, Pergilah. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut dan melihat ke arah Huo Dan. Huo Dan sangat gembira. Dia segera berdiri dan berkata, Iya, Terima kasih bos. Huo Lue memandang Huo Dan yang bersemangat. Alasan utama mengapa dia membiarkan Huo Dan melakukannya adalah karena dia sudah memperingatkan musuh. Memang ada peluang sukses jika dia langsung mengirim seseorang untuk membunuh mereka, dan kalaupun dia gagal, itu mungkin bukan hal yang buruk. Begitu dia gagal, musuh akan berpikir bahwa dia telah kehilangan kesabarannya dan mengambil cara langsung untuk membunuh. Pada saat itu, akan ada ruang baginya untuk memasang jebakan. Namun, begitu dia gagal, nyawa Huo Dan akan berada dalam bahaya, dan dia bahkan mungkin mati. Huo Lue tidak terlalu peduli dengan hal ini. Yang dia inginkan adalah misinya berhasil. Tidak dapat dipungkiri akan adanya korban jiwa dalam operasi tersebut. Itu tidak aneh, dan bukan berarti operasinya akan gagal. Aku tidak bisa memberimu terlalu banyak waktu. Jika terlalu lama, aku akan memberikannya kepada orang lain. Huo Lue memandang Huo Dan dan berkata dengan suara yang dalam, berapa lama yang kamu inginkan. Tubuh Huo Dan gemetar saat mendengar ini. Dia memandang yang lain di ruang pertemuan. Dia tahu jika dia gagal, orang-orang ini akan siap mengambil alih kapan saja. Dia mengerutkan kening dan segera berkata, tujuh hari. Baiklah, Huo Lue mengangguk sedikit dan berkata, tujuh hari. Setelah tujuh hari, terlepas dari apakah misimu berhasil atau tidak, kamu harus kembali. Ini adalah perintah. Jika tidak, aku akan menghukummu sebagai tahanan, kematian, atau pengkhianatan. Ya, Huo Dan segera mengangguk dan berkata, bos, jangan khawatir. Saya pasti akan kembali dengan kemenangan dalam tujuh hari. Dengan itu, Huo Dan segera meninggalkan ruang pertemuan dan terbang keluar pavilion, dengan cepat menghilang ke dalam bintang. Merasakan aura Huo Dan telah menghilang, yang lain memandang Huo Lue dengan ekspresi khawatir. Jika Huo Dan berhasil, orang yang mengejar Luan terakhir kali pasti sudah berhasil. Bagaimana mereka bisa mati? Semua orang memandang Huo Lue, dan Huo Lue juga melihat sekeliling ke semua orang dan bertanya, apakah Anda sudah menyelesaikan berita yang saya minta untuk Anda sebarkan? Ya, seseorang segera berkata, itu pasti sudah menyebar di antara binatang aneh di area kecil sekarang. Butuh beberapa waktu untuk menyebar ke dunia dan mencapai telinga Luan, tapi dengan cara ini, itu akan lebih bisa dipercaya. Huo Lue mengangguk, ini juga merupakan salah satu perang psikologis. Terakhir kali, dia menggunakan klan hantu neter untuk bertindak secara terbuka, dan itu terlalu mencolok. Namun, mereka diam-diam menjalankan misi rahasia. Sangat mudah bagi musuh untuk mengabaikan atau salah menilai, sehingga sangat meningkatkan peluang keberhasilan. Termasuk kali ini, tindakan Huo Dan juga untuk mengulur waktu untuk rencana rahasia, untuk membuka jalan. Menggunakan dua metode sekaligus, satu di tempat terbuka dan satu lagi di kegelapan, Huo Lue telah menggunakan metode ini untuk menyelesaikan banyak misi. Namun, Huo Lue tetap berharap operasi Huo Dan kali ini berhasil. Anggota klan Lu semuanya adalah elit yang baru saja menerobos ke tingkat surga. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan bisa menandingi Huo Dan. Selain itu, Huo Dan berbeda dari elit Heaven Tier lainnya. Dia punya banyak trik, termasuk semua jenis senjata tersembunyi. Banyak dari senjata tersembunyi ini tidak umum terlihat. Elit tingkat surga biasa tidak memenuhi syarat untuk memilikinya, dan anggota klan Lu tidak akan melihatnya. Hal-hal ini dapat membalikkan situasi dalam pertempuran, atau secara langsung menghancurkan lawan, membuat mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Setelah sekian lama, pertemuan itu ditunda. Hanya Huo Lue yang tersisa di sini. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan tatapan serius di matanya menjadi sedikit lebih rileks. Sebenarnya, meskipun para petinggi sangat mementingkan misi ini, dan dia juga ingin berhasil dengan sangat hati-hati, dilubuk hatinya yang terdalam, misi ini tidak terlalu menarik perhatian. Sebenarnya, dia tidak mengerti mengapa para petinggi begitu mementingkan misi ini. Apakah itu benar-benar hanya karena Luan memiliki garis keturunan syukuroh? Atau karena alasan lain? Untuk membiarkan dia secara pribadi menghadapi musuh seperti itu, dia belum pernah bertarung melawan-lawan yang begitu lemah setidaknya selama 150 tahun. Dalam misi ini, dia tidak ingin mengambil tindakan secara pribadi. Kalau tidak, itu akan menghina reputasinya. Namun, dia harus memastikan keberhasilan misinya. Jika Luan bisa lolos dari kejaran Huodan, itu berarti dia memang berharga. Namun, dia tidak menyangka Luan bisa lolos dari bencana ini. 3114. Dua hari kemudian, di suatu tempat di delapan benua kuno. Di tengah malam, Luan sedang duduk bersila di atas gunung di bawah langit berbintang. Dia tidak datang ke sini melalui susunan teleportasi, jadi kemungkinan bertemu dengan spirit Rache terlalu kecil. Untuk saat ini, dia tidak terlalu khawatir akan bertemu dengan binatang aneh. Lagi pula, setelah bekerja sama dengan para naga, bahkan jika ras lain tidak takut padanya, mereka tidak akan berani menyinggung para naga. Dalam dua hari ini, berita telah menyebar ke seluruh dunia, tetapi aliansi sekte belum menanggapi. Setidaknya, mereka tidak mengirim siapapun untuk memberitahu Ice Fire Union, dan Ice Fire Union tidak akan bertanya lagi. Saat ini, Luan sedang berkultivasi. Dan apa yang dia kembangkan tidak lain adalah seni kematian. Mungkin kurang tepat menggunakan kata budidaya, tapi eksplorasi lebih tepat. Karena kekuatan yang Luan jelajahi akhir-akhir ini adalah sesuatu yang di luar kendalinya. Jubah Darah Benar sekali, ini adalah salah satu kekuatan yang paling dia inginkan. Dahulu kala, Luan bertarung dengan musuh yang memiliki Jubah Darah. Dia sangat jelas bahwa kekuatan ofensif dan defensif Jubah Darah telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bahkan bisa dibilang menakutkan dan keterlaluan. Setelah musuh menggunakan Jubah Darah, kekuatan pertahanan mereka akan meningkat pesat. Mereka bahkan bisa secara langsung menolak Heaven Arts skala besar. Jubah Darah bisa mengurangi dampaknya seminimal mungkin. Dapat dikatakan bahwa Jubah Darah adalah pertahanan alami terbaik. Dengan Jubah Darah, seseorang dapat mengamuk melalui seni surga berskala besar milik lawan dan memperpendek jarak di antara mereka. Dan setelah pertempuran antara empat menteri abadi dan dua anggota Rasroh, Luan memperoleh lebih banyak informasi tentang Jubah Darah. Saat itulah dia menyadari bahwa Jubah Darah yang asli bukanlah yang dia lihat sebelumnya. Dibandingkan dengan Jubah Darah yang dia lihat sebelumnya, Jubah Darah yang dia lihat sebelumnya sudah compang kemping. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai Jubah. Itu hanyalah lapisan darah yang menutupi tubuh. Jubah Darah asli itu seperti Jubah asli. Itu menutupi seluruh tubuh, tapi dari bentuknya, tidak ada bedanya dengan Jubah biasa. Dan Jubah Darah seperti itu sebenarnya bisa melawan seni abadi yang dikeluarkan oleh dua menteri abadi yang lebih kuat. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Jubah Darah itu. Keempat Menteri Abadi juga mengatakan bahwa Jubah Darah memiliki pola khusus dan terus berubah. Itu berarti Jubah Darah memiliki fungsi rumit lainnya, yang membuat Luan mendambakannya. Benar, Luan sangat menantikannya. Saat ini, sangat sulit baginya untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat ketika bertarung melawan prajurit Heaven Tier yang kuat. Ini berarti dia tidak bisa menggunakan skill pertarungan jarak dekat dan teknik gerakan yang paling dia kuasai, dan kemampuan bertarungnya yang sebenarnya sangat berkurang. Jika dia bisa mempelajari teknik Jubah Darah, dia akan mampu memaksa dirinya untuk menutup jarak antara dia dan lawannya dan terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Sangat sulit bagi seni surga manapun untuk menekan bentuk kekuatan hingga batasnya, tetapi dapat dikatakan bahwa Jubah Darah menekan kekuatan yang dilepaskan hingga batasnya, tetapi tidak memerlukan banyak usaha untuk mengendalikannya. Ini mungkin mengapa Spirit Rache sangat menekankan pada pertarungan jarak dekat. Bahkan teknik kematian mereka terfokus pada serangan sasaran tunggal. Misalnya, Breaking Down dan Resurrection Annihilation merupakan teknik tinju jarak dekat dan teknik telapak tangan. Bahkan plan Spirit Rache yang dia lawan terakhir kali juga melakukan hal yang sama. Mereka secara tidak sadar memilih untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Jika dia bisa mengetahui cara menggunakan Jubah Darah, bahkan jika dia tidak bisa meningkatkan level kultivasinya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Sayangnya, setelah mempelajarinya selama beberapa hari, Luan tidak tahu cara menggunakannya. Belum lagi Jubah Darah Tingkat Tinggi, dia bahkan tidak bisa membentuk Jubah Darah Tingkat Rendah. Luan tidak pernah takut sakit, dia juga tidak takut terluka. Ia bahkan sempat membelah luka berdarah di tubuhnya karena ia tahu bahwa semakin besar ledakan kekuatannya, semakin besar pula beban yang ditanggung tubuhnya. Dia mungkin benar-benar perlu dilukai untuk mengeluarkan darahnya. Tapi biarpun dia benar-benar melakukan itu, dia tidak akan bisa memadatkannya menjadi kondisi Jubah Darah. Dia belum menemukan teknik kematian, dan dia telah membuang banyak darah dengan sia-sia. Saat ini, batu yang dia duduki sudah berlumuran darah. Tak berdaya, Luan hanya bisa berhenti. Dia menarik napas dalam-dalam dan berdiri dari batu. Tak berdaya, dia menunduk untuk melihat darah di batu. Setelah dua napas, dia tiba-tiba terpana. Batu itu tertutup lapisan darah yang terlihat jelas, tapi darahnya sudah meresap ke dalam batu. Mungkinkah dia harus melakukan hal yang sama? Melepaskan darah untuk menutupi seluruh tubuhnya, lalu membiarkan darah meresap ke dalam tubuhnya dari luar. Tapi, apa gunanya melakukan itu? Luan tidak berpikir bahwa dia bisa mengendalikan Jubah Darah dengan cara ini karena tidak ada alasan untuk melakukan itu. Setelah merenung sejenak, Luan memutuskan untuk pulang dulu agar tidak membuat keluarganya khawatir. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan Benua Kuno, Persatuan Api Es. Di lantai atas gedung pusat, ketika Luan menggunakan transfer ruang untuk muncul, dia terkejut saat mengetahui bahwa selain Liu Yi, Yao juga ada di kantor. Yao menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi dalam pengasingan. Dia jarang muncul. Saat ini, kedua wanita itu sedang mengobrol santai. Saat kedua wanita itu melihat Luan kembali, mereka berdiri dan menyapanya. Suami, apa yang kamu bicarakan? Luan sedikit penasaran. Dia berjalan ke arah kedua wanita itu dan bertanya, mengapa kamu begitu bahagia? Tentu saja, ada sesuatu yang membahagiakan, kata Liu Yi sambil tersenyum. Adik Yao telah maju lebih jauh. Luan bingung. Dia segera menatap Yao dengan heran dan bertanya, wilayahmu sudah maju lagi. Tidak. Melihat suaminya yang bahagia, Yao Yao tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan lembut. Luan terkejut. Dia segera menyadari bahwa aura Yao Yao tidak berubah dibandingkan dua hari lalu. Dia penasaran bertanya, lalu apa itu? Ini adalah seni abadi yang telah saya kembangkan, wajah cantik Yao Yao, yang dipenuhi aura abadi, memandang Luan dan dengan gembira berkata, seni abadi yang sangat kuat. Luan terkejut. Dia dengan penasaran bertanya, seni abadi apa? Saat Yao Yao hendak menjawab pertanyaan Luan, Liu Yi tiba-tiba berbicara. Dia tersenyum pada Yao Yao dan berkata, adik Yao, kenapa kamu tidak melepaskannya agar suamimu melihatnya? Itu pasti akan membuat suamimu terkejut. Melepaskan. Luan terkejut lagi, bagaimana seni abadi yang kuat bisa dirilis di sini? Bukankah Ice Fire Union akan mengalami bencana? Namun, Luan tahu bahwa Liu Yi pasti tidak akan berbicara sembarangan. Dia segera menatap Yao Yao. Dia dengan lembut menganggup dan dengan lembut berkata, saya adalah masternya. Weng! Suara samar, seperti genderang sore dan bel pagi, terdengar. Namun, itu seperti palu berat yang menghantam lautan kesadaran. Ini segera menyebabkan seseorang merasa berpikiran jernih, dan juga vitalitas yang sangat besar. Mata indah Yao Yao menjadi lebih cerah. Pada saat yang sama, pancaran pelangi muncul dari tubuhnya, dengan cepat menyatu dengan kekuatan suci ketiadaan. Namun, dua kekuatan ledakan itu dikontrol dengan ketat di dalam tubuhnya. Karena berdiri di depan Yao Yao, Luan dapat dengan jelas merasakan betapa besarnya kekuatan yang sangat menekan ini. Kekuatan ledakan yang terkonsentrasi di area sekecil itu, segera membuat Luan terkejut. Mungkinkah? Luan menatap dengan mata terbelalak melihat perubahan pada tubuh Yao Yao. Segera setelah. Setelah energi abadi tertinggi pelangi dan aura ilahi khusus menyatu, pancaran pelangi jelas meredup. Itu menjadi lebih transparan, dan tidak lagi menyelaukan. Sebaliknya, seolah-olah itu direndam dalam energi khusus, memperlihatkan pancaran pelangi yang tertahan. Di saat yang sama, kedua jenis energi yang menyatu tersebut sebenarnya menempel di dekat tubuh Yao Yao, membentuk satu set pakaian. Jubah abadi pelangi yang tampak transparan. Meski terkesan transparan, nyatanya pakaian Yao Yao sudah tak terlihat lagi. Namun, setelah kedua jenis energi tersebut menyatu, perasaan transparan memunculkan ilusi. Di dalam jubah abadi, cahaya pelangi mengalir. Itu sangat indah. Luan belum pernah melihat jubah seindah ini sebelumnya. Ini sudah melampaui batas pakaian, menyebabkan Luan berdiri kaget di tempatnya. Melihat ekspresi kaget suaminya, Yao Yao dengan gembira menjelaskan. Teknik abadi ini disebut teknik nama abadi, tetapi lebih dikenal sebagai jubah abadi. Petik 2. Petik 2. Luan menatap kaget melihat set pakaian ini. Setelah beberapa lama, dia mengangkat kepalanya untuk melihat wajah cantik Yao Yao. Menelan seteguk air liur, dia dengan terkejut bertanya. Kapan kamu mendapatkan teknik abadi ini? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Tidak lama setelah empat menteri abadi menjalankan misi, saya kembali ke Sengoku. Pak Man Seng memberikannya kepada saya. Melihat suaminya, Yao Yao dengan sungguh-sungguh menjelaskan. Dia mengatakan bahwa ini adalah teknik abadi yang Sengoku dapatkan inspirasinya dari jubah darah ras kematian ratusan ribu tahun yang lalu. Namun Sengoku saat ini tidak mahir dalam pertarungan jarak dekat, dan tidak menyukai pertarungan jarak dekat. Selain itu, mengembangkan teknik abadi ini sangatlah sulit. Semua orang tidak suka membuang waktu untuk itu. Pak Man Seng tahu bahwa saya menyukai pertarungan jarak dekat, jadi dia memberikan teknik abadi ini kepada saya. Teguk. Luan memandang Yao Yao dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sengoku benar-benar memiliki jubah abadi. Pak Man Seng juga mengatakan bahwa sekarang perang akan datang, dia bersiap agar orang-orang di wilayah abadi mengembangkan seni abadi ini sesegera mungkin, dalam keadaan darurat. Yao Yao berkata dengan lembut. Kalau suami menginginkannya, aku bisa memberikannya padamu sekarang juga. Petik 2. Petik 2. Luan menarik nafas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan mengangguk dengan berat. Baiklah. Buku yang sangat penting, Yao Yao secara alami membawanya di dalam cincinnya. Tapi saat Yao Yao hendak mengeluarkannya, Liu Yi tiba-tiba berbicara. Tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkan buku itu. Liu Yi berkata sambil tersenyum. Kenapa suamiku dan adik Yao tidak bertanding? Jika suamiku bisa menang melawan adik Yao, maka dia akan mengeluarkan bukunya. Bagaimana? Luan jelas tercengang saat mendengar ini. Dia menatap Liu Yi dengan kaget, lalu menatap Yao Yao. Namun, dia menyadari bahwa meskipun mata indah Yao Yao sedikit terkejut, sebenarnya matanya berkedip-kedip dengan semangat juang. Sepertinya, niat awal Yao Yao adalah untuk berdebat dengannya. Namun, dia tidak menyangka Liu Yi akan menggunakan teknik abadi sebagai taruhannya. Karena istrinya ingin berdebat dengannya, Luan tentu saja tidak akan menolak. Baiklah, Luan memandang Yao Yao dan berkata dengan penuh kasih sayang. 4.115 Di empat laut selatan, di atas lautan yang terbentang sejauh mata memandang. Lautan di sini sangat tenang. Tidak ada ombak, bahkan naik turun pun tidak. Hal ini sangat kontras dengan tsunami yang terjadi di laut selatan yang ekstrim. Cahaya bulan malam ini sangat terang. Ditambah dengan fakta bahwa tidak ada awan di langit, cahaya bulan menyinari lautan secara langsung, menerangi lautan sepenuhnya. Indahnya cahaya bulan dan cahaya bintang terpantul di permukaan laut. Bintang-bintang di langit malam bergema dengan permukaan laut, membuat malam menjadi sangat indah. Pada saat ini, sosok cantik tiba-tiba terbang dari langit tanpa peringatan apapun. Sosok tersebut langsung membuat indahnya langit malam menjadi redup, seolah seluruh cahaya telah disambarnya. Itu tidak lain adalah Liu Yi. Setelah Liu Yi tiba-tiba terbang keluar dari angkasa, sosok lain segera terbang setelahnya. Dengan konsep yang kuat, menutupi langit malam dan cahaya bulan di lautan dengan lapisan dingin. Itu adalah kecantikan yang... Setelah itu, sosok cantik lainnya terbang dari langit. Saat sosok ini muncul, seolah-olah seluruh langit dan lautan menjadi lembut. Itu adalah Yao. Akhirnya, Luan muncul. Itu benar. Tidak hanya dia dan Yao datang ke pertempuran ini, si cantik yang dan Liu Yi juga datang untuk menonton. Ketiga gadis itu tidak seperti dia. Setelah menjadi guru surgawi tingkat sembilan, mereka telah mengalami banyak pertempuran, dan bahkan banyak pertempuran hidup dan mati. Hingga saat ini, mereka belum pernah benar-benar bertarung satu kalipun. Bahkan menyaksikan orang lain bertarung akan membuat mereka mendapatkan banyak pengalaman, apalagi menyaksikan pertarungan Luan dan Yao. Pertama-tama, kekuatan Luan dan Yao setara dengan si cantik Yang dan Liu Yi. Ini berarti kedua gadis itu dapat melihat dengan jelas isi pertarungan, dan bahkan detailnya. Ini tidak seperti menyaksikan pertarungan antara guru surgawi tingkat sembilan yang kuat. Kedua, Luan dan Yao adalah orang-orang dengan sifat ekstrim. Tingkat pertarungan mereka benar-benar berbeda dari garis keturunan biasa. Mampu melihat pertempuran di level yang lebih tinggi akan sangat bermanfaat untuk berpartisipasi dalam pertempuran di masa depan. Memilih berperang di lautan, pertimbangan utamanya bukanlah menghancurkan bumi. Lautan bisa pulih dengan sendirinya. Terlebih lagi, itu tidak terbatas. Mereka bisa bertarung tanpa menahan diri, tanpa mengkhawatirkan apapun. Meskipun itu sebuah pertarungan, itu tidak boleh terlalu damai. Kalau tidak, itu akan kehilangan maknanya. Liu Yi berbicara, tetapi hanya melihat ke arah Luan, dan berkata, kamu harus mengeluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Luan terkejut. Dia memandang Liu Yi, dan kemudian ke Yao. Namun, wajah lembut Yao menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Jelas sekali kata-kata Liu Yi. Yao tidak ingin dia menahan diri, atau sengaja membiarkannya. Luan menganggup ringan dan berkata sambil tersenyum, aku belum tentu bisa menjadi tandingan Yao. Bagaimana mungkin aku bisa menahan diri? Kakak Yao, adik perempuan Yao. Ke. Yao sedikit terkejut saat mendengar ini. Lalu, wajahnya memerah. Si cantik yang dan Liu Yi segera terbang jauh. Mereka memisahkan diri dalam jarak yang sangat jauh, setidaknya 20 ribu meter. Hal ini memungkinkan Luan dan Yao bertarung tanpa khawatir akan menyakiti mereka. Setelah melihat mereka berdua terbang cukup jauh, Luan menoleh ke arah Yao, dan berkata. Kalau begitu, bisakah kita mulai? MN. Yao menganggup, dan berkata dengan lembut. Suamiku, jangan bersikap lunak padaku. Mendengar Yao menekankannya lagi, hati Luan bergetar. Setelah menganggup setuju, dia segera terbang kembali, menjauhkan jarak di antara mereka. Dalam pertarungan normal, mustahil untuk berada sedekat ini pada awalnya. Apalagi di medan pertempuran, seseorang harus memulai dari jarak jauh dan menutup jarak sebelum terlibat dalam pertempuran. Ini berarti seseorang harus mengalami pertarungan jarak jauh terlebih dahulu sebelum terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Karena itu, Luan tidak menggunakan keunggulannya dalam pertarungan jarak dekat sejak awal. Luan menarik jarak antara mereka lebih dari 20 ribu meter sebelum berhenti. Dia berdiri di ketinggian 30 ribu meter di langit bersama Yao. Ledakan Energi luar biasa mulai menyebar dari tubuh Luan, menyelimuti area yang sangat luas. Saat energinya menyentuh lautan, lebih dari 10 ribu meter lautan langsung membeku menjadi es. Selanjutnya es terus menyebar. Di kejauhan, setelah melihat perubahan lautan di bawah suaminya, mata indah Yao bergetar. Dia tahu bahwa suaminya tidak akan pernah melakukan hal yang tidak berguna dalam pertempuran. Mungkin, Deep Eyes sekarang akan membuka jalan bagi beberapa tindakan dan teknik di masa depan. Setelah suaminya melepaskan energinya, Yao pun segera melepaskan energi abadi tertinggi miliknya. Bas! Berbeda dari suara teredam besar yang dihasilkan oleh energi Luan, suara yang dihasilkan oleh energi abadi Yao sangat halus, dan bahkan agak lembut. Langit malam langsung diterangi oleh cahaya pelangi yang menyilaukan. Cahaya pelangi tanpa batas bersinar di langit, sedangkan cahaya pelangi di sekitar tubuh Yao tidak menyilaukan. Sebaliknya, ia membawa kekuatan ilahi. Yao benar-benar menganggap ini sebagai pertarungan. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikan apapun, dan segera mengerahkan energinya yang paling kuat. Tangan kiri Yao bersinar terang. Setelah itu, sebuah senjata indah muncul di tangan rampingnya. Staff abadi tingkat tinggi. Saat tongkat abadi muncul, cahaya pelangi tak terbatas di langit menjadi lebih terang, dan bahkan lebih menyilaukan. Itu mengalir di langit seperti air, dan setelah memantulkan lautan di bawahnya, sepertinya menyelimuti seluruh dunia. Melihat kemunculan staff abadi tingkat tinggi, kecantikan Yang dan Liu Yi dikejauhan terkejut. Yao segera menggunakan staff abadi tingkat tinggi, yang menunjukkan betapa seriusnya dia dalam pertempuran ini. Di dalam hati ke-6 wanita tersebut, mereka semua percaya bahwa kekuatan Yao lebih rendah dari suaminya. Namun, staff abadi tingkat tinggi merupakan keuntungan besar bagi Yao. Itu mengandung terlalu banyak energi, dan bahkan bisa melepaskan teknik abadi dengan sendirinya. Dengan staff abadi tingkat tinggi, hasil dari pertempuran ini tidak dapat diprediksi. Bahkan mereka tak berani terus percaya bahwa suaminya akan menang. Luan dengan jelas melihat adegan Yao mengeluarkan tongkat abadi tingkat tinggi. Agar istrinya memiliki tekad seperti itu, sebenarnya hatinya sangat bahagia. Hanya dengan menganggap serius perdebatan dengannya, barulah dia bisa menganggap serius setiap pertempuran di masa depan. Jelas sekali, Yao sudah bersiap. Luan dengan ringan menarik nafas. Sepasang mata gelapnya sedikit bergetar, dan dia memimpin untuk menyerang. Ledakan. Seketika, ruang dalam jarak puluhan ribu kaki meledak. Sosok Luan muncul di bawah langit malam, tapi dia tidak punya tempat untuk bersembunyi di bawah cahaya pelangi. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Melihat ini, mata indah Yao menyipit. Dia secara alami tahu betapa kuatnya kemampuan tempur jarak dekat suaminya. Bahkan jika dia memiliki jubah abadi sekarang, dia tidak berani menjamin bahwa dia bisa menang dalam pertarungan jarak dekat. Tujuannya dalam pertempuran ini hanya untuk menang, jadi dia memilih cara teraman, yaitu mengendalikan suaminya dari jauh. Dibandingkan pertarungan jarak dekat, pertarungan jarak jauh menjadi kelemahan suaminya. Sosok Yao tidak mundur. Di saat yang sama, dia segera mengangkat tangan kirinya. Staff abadi tingkat tinggi di tangannya bersinar terang, dan sebuah serangan segera ditembakkan. Ledakan. Sungai pelangi surgawi muncul, menelan seluruh langit seperti banjir penghakiman. Ia melesat ke arah Luan seolah-olah akan melahap Luan. Saat Luan melihat kemunculan kekuatan ini, hatinya bergetar, dan matanya bergetar. Kekuatan ini, bukankah itu terlalu berlebihan? Melihat aura abadi yang mengerikan di depannya, cahaya pelangi di dalamnya tidak dalam keadaan kacau. Sebaliknya, ia membentuk pola silang-silang khusus dengan cara yang sangat teratur. Jelas sekali bahwa itu berisi metode khusus atau bahkan sebuah arai. Luan sama sekali tidak dapat memahami tujuan dari kekuatan ini. Bahkan mungkin meledak menjadi teknik abadi yang mengikat ketika dia mendekat. Selain itu, kekuatan teknik abadi ini dilebih-lebihkan. Luan percaya bahwa meskipun dia menggunakan api suci Megalosaurus, dia akan dilahap olehnya. Dia hanya bisa mengelak. Terlebih lagi, karena tidak mampu memprediksi perubahan yang akan terjadi, Luan tidak berani berada dekat dengan serangan lawannya dan menghindar seperti dulu. Dia segera menurunkan ketinggiannya, dan dengan cepat dia menurunkan ketinggiannya dari 30 km menjadi sekitar 40 km. Dan dia tidak mengelak di saat-saat terakhir, tapi terlebih dahulu. Melihat ini, gerakan Yao berubah. Dia menekan tongkat abadinya yang bermutu tinggi. Segera, aura abadi yang mengerikan berubah dan mengalir turun dari langit seperti sungai abadi. Itu bukan hujan biasa. Itu berisi aura abadi dalam jumlah besar, dan kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Luan. Itu benar-benar turun dari langit. Melihat sungai abadi mengalir dari langit, Luan segera mundur, mencoba menghindari teknik abadi yang mengalir. Namun, gemuruh. Sungai abadi itu menghantam lautan dengan deras. Segera, lautan dengan radius lebih dari 100 ribu kaki meledak, membentuk gelombang yang mengerikan. Dan di tengah lautan, kedalamannya lebih dari 20 ribu kaki, seketika terbentuk kawah besar dengan kedalaman lebih dari 100 ribu kaki. Di kejauhan, si cantik Yang dan Liu Yi tersentak saat melihat pemandangan ini. Mereka langsung merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Hanya kekuatan yang dibutuhkan untuk adegan ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka berdua lakukan. 3.116 Di tengah malam, keheningan lautan yang tenang benar-benar pecah, berubah menjadi kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gemuruh. Air laut meledak, dan di tengah lubang sedalam 200 ribu kaki, energi abadi yang dituangkan ke dalamnya tidak hilang. Sebaliknya, itu langsung berubah. Yao, yang berada tinggi di langit, mengerutkan kening. Dia mencengkeram staf sihir abadi dengan erat di tangan kirinya. Segera, energi abadi yang tampaknya tidak teratur mulai berubah. Semua pola bersilangan di dalam segera meledak ke tepinya, lalu keluar dari tepinya, menyebabkan energi abadi meledak. Energi abadi yang saling bersilangan membentuk serangan yang tak terhitung jumlahnya. Bersamaan dengan dorongan ledakannya, itu segera menjadi kekuatan yang sangat mengejutkan, melesat ke segala arah. Ledakan. Lubang yang awalnya memiliki kedalaman lebih dari 10 ribu kaki tenggelam lagi, dan bahkan lautan pun menderu. Gelombang setinggi lebih dari 60 ribu kaki ke segala arah meledak lagi. Lingkaran terdalam dari lubang itu tingginya lebih dari 80 ribu kaki, seolah-olah terhubung ke langit. Dan diameter seluruh lubang juga meledak dari 20 ribu kaki menjadi 50 ribu kaki. Di kejauhan, si cantik yang dan Liu Yi tidak dapat melihat di mana Luan berada, tetapi setelah melihat kekuatan mengerikan itu muncul, tubuh kedua wanita itu benar-benar tegang. Bahkan tangan mereka terkepal erat. Meski telapak tangan mereka berubah menjadi hijau, mereka tidak merasakan sakit apapun. Mereka tidak menyangka bahwa Yao akan menjadi begitu serius sejak awal, dan terlebih lagi kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Saat ini, Yao pindah. Sosoknya langsung berubah menjadi aliran cahaya, melesat melintasi langit malam, meninggalkan cahaya pelangi lurus di langit, bergegas menuju lautan yang meledak. Yao paham betul kalau suaminya pasti tidak akan kalah dengan serangan seperti itu. Dia bahkan tidak akan terluka, tapi dia pasti akan bingung. Dia ingin menggunakan kesempatan yang diciptakan oleh ledakan teknik abadi untuk mengejarnya. Ditambah lagi, suaminya tidak memahami teknik keabadiannya, jadi dia bisa memaksanya menjadi panik. Meski membuat suaminya panik, terdengar mustahil, dia harus melakukannya apapun yang terjadi. Suara mendesing. Di tengah lubang lautan yang meledak, Luan berada di tengah ombak besar. Meski berada di tengah ombak besar, sebenarnya ia berada 2 ribu kaki di bawah cakra wala laut. Dan di belakangnya, gelombang besar yang melebihi tubuhnya setidaknya setinggi 10 ribu kaki, dan sosoknya tampak sangat kecil. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya, dan tubuhnya ditutupi es yang meledak, bahkan es hitam. Luan benar-benar tidak menyangka kekuatan ledakannya begitu menakutkan bahkan es hitamnya pun hancur berkeping-keping. Namun, mampu menembus es hitam bukan hanya karena kekuatannya yang besar, tapi juga karena alam energi abadi tertinggi milik Yao. Itu membawa energi ilahi yang kuat, dan pastinya tidak kalah dengan es hitam yang dia hasilkan. Luan telah mengamati sungai abadi sebelum ledakan. Dia menggunakan garis pandangnya untuk mengamati arah ledakan pola selama proses ledakan. Dia menghindari semua pola dan hanya menahan dampak ledakan. Meski begitu, kidan darah di tubuhnya sudah berfluktuasi dan tidak stabil lagi. Suara mendesing. Seberkas cahaya dengan kekuatan suci tiba-tiba muncul di kawah laut. Dibandingkan dengan kecepatan sosok ini, laut di sekitarnya dan ombak dahsyat sepertinya telah berhenti. Seolah-olah dialah satu-satunya yang bergerak di seluruh dunia. Ya, Luan memandangi istri jauhnya. Saat ini, jarak keduanya masih 60 ribu kaki. Namun, pada jarak sejauh itu, Yao menyerang sekali lagi. Dia melambaikan tangan kirinya, dan energi abadi tertinggi yang kuat muncul dari tongkat abadi di tangannya lagi. Dalam sekejap, itu membentuk-bentuk pedang ringan. Panjangnya lebih dari 10 ribu kaki dan tingginya lebih dari 10 ribu kaki, dan masih terus mengembang saat melesat ke arah Luan. Sama seperti sungai abadi sebelumnya, bila cahaya energi abadi tertinggi ini masih memiliki sinar cahaya kuat yang bersilangan di dalamnya. Itu sangat teratur, dan jelas mengandung kekuatan lebih dari yang terlihat. Pedang ringan yang panjang dan terus memanjang membuat Luan tidak bisa mengelak di pesawat yang sama. Dia hanya bisa menghindarinya ke atas atau ke bawah. Tanpa ragu, Luan memilih untuk naik. Setelah teknik abadi ini meledak lagi, kemungkinan besar dia akan dipaksa masuk ke kedalaman laut. Dia jelas tidak ingin bertarung di laut. Suara mendesing. Luan segera terbang ke atas. Di saat yang sama, pedang cahaya besar di depannya menyapu ke arahnya dengan cepat. Saat ini, mata Luan menjadi dingin. Saat dia terbang tinggi di atas pedang cahaya itu, Yao di kejauhan segera memasuki garis pandangnya. Dia melihat Yao terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat pedang cahaya di depannya lagi, Luan tiba-tiba mengubah arahnya, dan tubuhnya tiba-tiba turun ke bawah. Adegan ini langsung mengejutkan mata indah Yao, dan bahkan menyebabkan kecantikan Yang dan Liu Yi, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, gemetar. Apa yang dia lakukan? Dia sudah mengelak. Kenapa dia sengaja turun dan menabraknya? Saat Luan turun, Yao, yang melaju ke depan dengan kecepatan penuh, langsung tercengang. Dia tidak menyangka suaminya tiba-tiba mengubah strateginya. Ini benar-benar di luar dugaannya. Benar sekali, keturunan Luan pasti akan terkena pedang cahaya itu. Tidak ada kemungkinan lain. Dalam sekejap, tangan kanan Luan teracung. Segera, kerucut es hitam sepanjang 5000 kaki muncul. Es hitam itu rata, dan ujungnya diarahkan ke bilah cahaya, mengurangi kekuatan bilah cahaya itu seminimal mungkin. Kemudian, ledakan. Dalam sekejap, pedang cahaya itu menghantam es hitam dengan keras dan langsung menelannya. Bilah cahaya, yang panjangnya sudah lebih dari 15.000 kaki, menebas gelombang dahsyat itu, dan segera menciptakan celah besar dengan ketebalan lebih dari 20.000 kaki. Itu membentuk penampang unik antara ombak dan lautan, memisahkan sepenuhnya ombak dan lautan. Kekuatannya terlalu cepat, dan kecepatan keduanya terlalu cepat. Segala sesuatu di sekitar mereka diam. Ruang seluas 20.000 kaki ini sangat stabil. Bilah cahaya itu terus menyapu menuju jarak yang sangat jauh. Namun, setelah menelan Luan, tidak ada hal istimewa yang terjadi. Dengan kata lain, tidak ada ledakan atau pengikatan Luan. Sebaliknya, meskipun es hitam sepanjang 5.000 kaki yang dilepaskan oleh Luan meledak, dan pada akhirnya hanya tersisa 3.000 kaki, es itu dengan paksa menahan pedang cahaya itu. Namun, ia terlempar ke belakang lebih dari 10.000 kaki. Kekuatan semacam ini jelas sangat berbeda dari Sungai Abadi sekarang. Sepertinya kekuatannya sama, tapi perbedaannya sangat besar. Benar, itu hanya tipuan. Yao ingin menggunakan tipuan ini untuk memaksa Luan terbang ke atas, dan kemudian menggunakan serangan sebenarnya pada Luan. Bagaimanapun, Sungai Abadi tadi adalah gerakan yang sangat kuat. Inersia akan membuat lawan berpikir bahwa pedang ringan itu juga sangat kuat. Namun, Luan tidak berpikir demikian. Kekurangannya adalah kecepatan Yao terlalu cepat. Setelah menggunakan seluruh kekuatannya, mustahil baginya untuk meledak dengan kecepatan seperti itu dalam sekejap. Lebih penting lagi, pancaran tujuh warna di sekitar Yao terlalu stabil. Cahaya dari Rune Halo tidak berfluktuasi dengan hebat. Hal ini membuat Luan segera menyadari apa yang dipikirkan istrinya. Dengan menggunakan pedang ringan, Luan mundur lebih dari 10.000 kaki. Dengan ledakan, es hitam di sekelilingnya pecah. Luan berada di tengah-tengah patahan lautan. Di atasnya ada ombak besar, dan di bawahnya ada lautan yang tak terduga. Di celah 20.000 kaki di tengahnya, air laut bergerak terlalu lambat. Itu sangat lambat sehingga tidak terlihat sama sekali. Saat ini, sosok Yao sudah muncul di luar kesalahan. Terlebih lagi, angka pengisian dayanya tidak langsung berhenti. Dengan kekuatan suci yang menakutkan, dia bergegas menuju Luan. Pada saat yang sama, staff mantra abadi di tangannya menyala lagi. Melihat ini, Luan sedikit mengernyit. Dia bukannya tidak puas dengan pengejaran Yao yang terus-menerus, tapi dia sedikit ragu dengan pilihan Yao. Jangan lupa, dia adalah guru surgawi tipe S. Bukankah agak gegabu untuk bergegas menuju patahan di laut? Luan tidak akan menahan diri. Setidaknya, dia tidak akan melewatkan kekurangan istrinya. Dia ingin memberi tahu istrinya apa yang salah dengan dirinya dalam pertempuran itu. Oleh karena itu, Luan segera membuka tangannya. Seketika, cahaya dingin yang menakutkan keluar dari tubuhnya, melesat ke arah atas, bawah, dan depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dimanapun cahaya dingin mencapai, air laut langsung membeku menjadi es. Ombak di atas Luan dan air laut di bawahnya semuanya membeku, membentuk lapisan es sedalam lebih dari 20 ribu kaki. Tidak hanya itu, es yang tak terhitung jumlahnya langsung keluar dari atas dan bawah. Setiap es memiliki diameter lebih dari 2 ribu kaki dan panjang lebih dari 15 ribu kaki. Mereka sangat tebal dan berat, menusuk dengan kekuatan dingin dan tajam. Mereka menyapu ke arah Yao dengan kecepatan yang sangat cepat di depan Luan. Melihat pemandangan ini, mata indah Yao jelas bergetar. Kepadatan es yang menusuk dari atas dan bawah begitu besar hingga membuatnya kehilangan penglihatan suaminya. Dalam udara dingin yang kuat yang dipancarkan oleh es, persepsinya sangat terhambat. Dia sama sekali tidak bisa merasakan suaminya di kejauhan. Tidak hanya itu, es tersebut menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Begitu menyebar ke tubuhnya, itu akan menimbulkan masalah besar. Namun, Yao tidak bodoh, dan dia tidak ceroboh seperti yang dipikirkan Luan. Karena dia berani menyerbu masuk, itu berarti dia memiliki kemampuan untuk menghadapi es. Energi abadi adalah atribut tertinggi, dan Yao memiliki energi abadi tertinggi. Ditambah dengan kekuatan sucinya, itu adalah kekuatan tertinggi. Staff mantra abadi di tangan kiri Yao menyala lagi, dan dia mengayunkannya ke depan. Berdengung. Dalam sekejap, cincin dewa ditembakkan. 3117. Cincin suci ditembakkan secara eksplosif. Cincin ini memancarkan cahaya tujuh warna yang redup. Itu tidak menyilaukan sama sekali, tapi kecepatannya sangat cepat hingga kabur. Diameternya hanya sekitar 10 kaki, jauh berbeda dengan es besar di depannya. Namun, cincin kecil seperti itu meluncur ke depan es yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki. Setelah bertabrakan dengan es, ia langsung menembusnya. Bang! Deep eyes ditembus dengan kuat, dan cincin suci hampir tidak terlihat. Bang! 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 Cincin suci menembus lusinan es secara berurutan dan bergegas menuju Luan dengan gila-gilaan. Melalui udara dingin, Luan secara alami dapat merasakan cincin suci dengan jelas. Matanya sedikit dingin, dan dia ragu apakah akan mundur atau tidak. Namun, ketika cincin suci berada sekitar 10 ribu kaki dari Luan, tiba-tiba terjadi perubahan. Cincin suci, yang terbang dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba bersinar terang, dan cahaya tujuh warna yang sangat menyilaukan tiba-tiba meledak. Bahkan es tidak dapat menghalangi cahayanya, dan meledak di dalam pesawat. Cincin suci mengembang dari ukuran 10 kaki menjadi 10 ribu kaki, dan semua es yang dilewatinya hancur. Dan ketika cincin suci mencapai 10 ribu kaki, cincin itu langsung meledak. Ledakan! Kekuatan mengerikan meletus dan menyapu permukaan datar. Semua es itu langsung hancur dan berubah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya, yang tersapu oleh ki ilahi dan mengalir ke segala arah. Di mana Luan? Sebelum kekuatan ledakan menyapu dirinya, dia sudah bergerak dan bergegas menuju langit tepat di atasnya. Sebuah lorong menembus lapisan es di atasnya, dan dia dengan cepat melewati lapisan es dan lautan. Dia bergegas keluar dari ombak setinggi 80 ribu kaki dan mencapai langit. Namun, saat Luan mencapai ketinggian 100 ribu kaki, lautan hitam pekat di bawahnya langsung berubah menjadi warna pelangi, dan beberapa sinar cahaya menyilaukan meletus dari dalam keluar. Ledakan! 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 Sepuluh aliran besar ki ilahi dengan diameter lebih dari 4 ribu kaki pecah dari lautan. Di dalam ki ilahi tertinggi, terdapat pola-pola yang sangat rumit dan lebih padat dari sebelumnya. Sepuluh aliran ki ilahi melesat ke arah Luan dari arah yang sangat berbeda, dan di area yang sangat luas, aliran tersebut akan mengembun menjadi sangkar lebih dari 10 ribu kaki, yang akan mengikat Luan di dalamnya. Sepuluh garis ki abadi dengan cepat menuju ke arah pembentukan. Selama proses tersebut, pola rumit dalam ki abadi bahkan muncul terlebih dahulu, ingin terhubung dengan pola ki abadi lainnya. Mereka tidak dapat dikendalikan. Mata Luan sedikit terfokus. Segera, suan ais besar muncul di sekelilingnya lagi, membentuk piringan besar setinggi 3 ribu kaki, dan diameternya terus memanjang keluar. Struktur cakramnya sangat rumit, dan tepi serta sudutnya sangat berbeda. Selama proses ekspansi yang cepat, ia selalu mempertahankan keunggulan yang kuat di tepi terluar. Pada saat yang sama, disemulai berputar dengan cepat saat dirilis. Benar sekali, ini berarti cakram tersebut memiliki kekuatan memotong dan menggiling yang kuat. Ledakan Cakram S1 yang berputar segera bertabrakan dengan ki abadi yang datang dari semua sisi. Dengan kekuatan pemotongannya yang kuat, ia segera memutus semua ki abadi. Ketika 10 untayan ki abadi di sekitarnya dipotong dan dihancurkan, untayan ki abadi yang bahkan lebih kuat tiba-tiba ditembakkan dari laut tepat di bawah bagian tengah cakram. Kekuatan sinar cahaya ini saja sudah cukup untuk menyamai kekuatan gabungan 10 helai ki abadi. Cakram itu tingginya 3.000 kaki dan diameternya lebih dari 10.000 kaki. Jelas sekali bahwa bagian atas dan bawah cakram adalah bagian terlemah. Sekali diserang, sama sekali tidak ada peluang untuk melawan. Seperti yang diharapkan. Gemuruh. Cakram S1 setinggi 3.000 kaki meledak saat terkena ki abadi. Pecahan S1 yang tak terhitung jumlahnya meledak ke segala arah, menyapu ke arah lautan yang jauh. Di tengah ledakan, gelombang setinggi 8.000 kaki di bawahnya langsung hancur akibat benturan tersebut. Sebagian melonjak deras ke segala arah, dan sebagian lagi berubah menjadi langit yang dipenuhi hujan lebat, menderu-deru di tengah malam. Produk. Air laut mengalir deras seperti hujan lebat. Pada titik ini, serangan dan ledakan yang terus-menerus akhirnya berhenti. Gemuruh. Hanya air laut yang terus mengeluarkan suara keras. Orang bisa melihat Yao bergegas keluar dari air laut dan menuju langit. Dia melihat posisi piringan itu yang jaraknya 15.000 kaki. Meskipun disnya telah hilang, Luan masih ada di sana. Yao mengangkat kepalanya sedikit dan melihat Luan berdiri setinggi 15.000 kaki di langit. Nafasnya stabil dan tidak banyak fluktuasi. Apakah dia menggunakan kemampuan spasialnya? Luan memang bisa menggunakan kemampuan spasialnya. Karena seluruh tubuhnya tertutup es, ruangannya stabil dan memiliki kondisi untuk bergerak. Bahkan jika ruangannya kacau, Luan juga dapat menggunakan energi gelapnya untuk menyelesaikan perpindahan ke ketinggian yang lebih tinggi. Namun, Luan tidak menggunakan kemampuan spasialnya. Pendekatannya sangat sederhana. Saat cakram S1 muncul, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memberikan kecepatan putaran awal pada cakram tersebut. Tapi itu hanya untuk momen awal saja. Rotasi selanjutnya adalah inersia yang dihasilkan oleh gaya awal. Dia sudah menarik kembali sebagian besar kekuatannya. Ketika dia merasakan ada serangan yang datang dari bawah, dia segera mundur dari tengah cakram dan terbang menuju langit. Immortal Ki menghancurkan dis dan mengimbangi sebagian besar kekuatannya. Saat terbang menuju langit, Luan hanya melepaskan beberapa es suan untuk mengimbanginya sepenuhnya. Dia tidak menderita luka apapun. Di kejauhan, nafas Yao sangat stabil dan tidak ada fluktuasi. Namun melihat keadaan suaminya dari kejauhan, dia sangat jelas melihat perbedaan di antara mereka. Sejauh ini, dia hanya mengerahkan kekuatan staff abadi. Namun suaminya justru mengerahkan kekuatannya sendiri. Ini adalah arti yang sangat berbeda. Di kejauhan, si cantik Yang dan Liu Yi yang sedang menyaksikan pertempuran menghela nafas lega saat melihat keduanya muncul dengan selamat. Pertarungan yang terus-menerus tadi sungguh terlalu menakutkan. Apalagi saat berada di laut, mereka tidak bisa melihat atau merasakan apa yang terjadi di dalam. Tapi melihat seni abadi Yao yang kuat muncul satu demi satu, sejujurnya, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk menerimanya. Jika itu mereka, mereka pasti sudah dikalahkan. Kekuatan Yao terlalu kuat, sangat kuat. Namun, si cantik Yang dan Liu Yi sama-sama memandang Luan. Mereka tidak menyangka suaminya akan kalah. Sebab hingga saat ini suaminya belum berinisiatif menyerang. Serangan yang terus-menerus semuanya terfokus pada Yao, sementara suami mereka membela dan menghalau mereka. Mampu menahan serangan kuat yang terus-menerus, ditambah dengan kenyataan bahwa suaminya tidak ada niat untuk menggunakan mata merahnya, berarti suaminya sangat percaya diri dengan situasi tersebut. Di langit setinggi 15 ribu kaki, Luan memandang Yao dari kejauhan. Di antara serangan terus-menerus tadi, kekuatan cincin ilahi adalah yang paling mengejutkan. Luan tentu saja tahu tentang cincin ini, karena istrinya telah menggunakannya sebelum dia menerobos, dan lawannya tetaplah sekte. Saat itu, istrinya menumpuk dua cakram di atas satu sama lain, menciptakan kekuatan ledakan dahsyat yang meledak ke segala arah, menyebabkan kerusakan parah pada sekte tersebut. Meskipun sekarang terlihat lebih seperti cincin dibandingkan dengan cakram di masa lalu, dan cahaya sebelum ledakan tidak seterang sebelumnya, belum lagi seberapa kuatnya, bahkan atributnya telah jauh melampaui saat itu. Luan memandang Yao dari kejauhan. Yao selalu sangat lembut, dan dia bahkan lebih lembut lagi terhadapnya. Hal ini menyebabkan dia terkadang lupa betapa kuatnya bakat dan kekuatan Yao. Ia merasa Yao masih lemah seperti saat pertama kali bertemu dengannya. Kekuatan seni abadi barusan benar-benar mengejutkan dan mengejutkannya. Luan jelas tidak memiliki banyak metode dalam serangan jarak jauh. Air laut di bawahnya melonjak dan menderu. Setelah dua tarikan napas, Yao membuka mulutnya dan dengan lembut berkata, Suamiku, jangan menahan diri. Luan terkejut. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Bukannya saya tidak menahan diri. Itu hanya sebuah taktik. Saya tidak tahu seni abadi apa yang Anda miliki, jadi saya harus melihatnya dulu. Namun, kamu harus berhati-hati. Luan tersenyum dan berkata, Saya akan menyerang. Mendengar perkataan suaminya, tangan kiri Yao langsung menggenggam erat staff penyihir abadi. Hatinya menjadi lebih gugup dan serius. Dia sudah lama fokus berkultivasi. Hari ini, dia harus menunjukkan segalanya kepada suaminya. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia harus memberitahu suaminya dengan jelas bahwa dia telah menjadi lebih kuat, dan tidak lagi sama seperti sebelumnya. 3118. Di malam yang gelap, pertempuran baru saja dimulai. Kedua belah pihak telah selesai menyelidiki satu sama lain. Luan menarik napas dalam-dalam, dan matanya perlahan menjadi dalam. Dia memandang istrinya dari kejauhan. Dari pertukaran tadi, meskipun kekuatan istrinya bukan yang terkuat di antara orang-orang yang dia lawan, dialah yang terbaik dalam menggunakan dan mengendalikan kekuatan. Tekanan yang diberikan istrinya lebih besar dari yang dia bayangkan. Lalu, Luan pindah. Ledakan. Luan menyerang ke depan lagi, tapi itu berbeda dari sebelumnya. Kali ini, dia terus mengubah arah. Setiap 500 kaki, Luan akan melangkah ke dalam kehampaan dan dengan paksa mengubah arah gerakannya, membentuk banyak garis lurus yang terus berubah. Dan garis lurus ini berubah arah tanpa pola apapun. Sangat sulit untuk memprediksi kapan Luan tiba-tiba mengubah arah, dan ke arah mana dia akan berubah. Itu benar. Ide inti Luan adalah menutup jarak dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Dalam pertarungan jarak jauh, Luan tidak memiliki keunggulan apapun dibandingkan Yao. Bahkan jika dia menggunakan metode menghindar dan bertahan untuk menciptakan celah dalam konsumsi energi mereka, karena Yao memiliki staff sihir yang unggul, celah tersebut akan ditutup paksa atau bahkan dibalik. Serangan jarak jauh tidak mampu mengalahkan istrinya. Dia harus terlibat dalam pertempuran jarak dekat, dan hanya pertempuran jarak dekat. Karena Luan terus-menerus mengubah arah, dan perubahannya sangat besar, meskipun dia tidak bergerak dalam garis lurus secara keseluruhan, dia sebenarnya terus-menerus berubah dari tepat di depan Yao menjadi secara diagonal di bawah. Dalam proses perpindahannya, jarak sebenarnya antara dirinya dan Yao hanya sekitar 5 ribu kaki, mencapai jarak 10 ribu kaki. Sepertinya dia sedang bersiap untuk mengelilingi Yao. Yao sangat pintar. Dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa membiarkan dia dekat dengannya. Dia tidak bisa hanya berdiri di sana dengan bodohnya dan membiarkan suaminya mendekatinya dengan paksa. Dia segera bergerak untuk terbang lebih jauh lagi. Namun, saat Yao bergerak, Luan juga mulai bergerak. Luan mengangkat lengannya, dan seketika, 9 lampu merah menyala. Namun, tidak satupun dari mereka yang langsung menuju ke lokasi Yao, melainkan terbang mengelilingi Yao. Matahari terik 9 Matahari Hati Yao langsung menegang saat melihat hal tersebut, namun ia memaksakan diri untuk tenang dan tidak panik karena serangan suaminya. Serangan suaminya selalu nyata dan palsu. Dia harus mengamati dengan cermat. Meskipun titik cahaya dari 9 Matahari Matahari terik dapat menahan kekuatan mereka hingga tingkat ekstrim dan tidak membocorkan terlalu banyak kekuatan mereka keluar, aura yang mereka pancarkan cukup untuk menyebabkan lingkungan sekitar berubah secara drastis dan juga akan mengusir kekuatan lain ke alam liar. Derajat ekstrim Dia tidak hanya mengamati dari jauh, dia juga segera melepaskan energi abadi dalam jumlah besar ketiga titik merah yang paling dekat dengannya, ingin merasakan kekuatan di dalamnya. Segera, Yao membuat keputusan. Itu adalah Matahari 9 Matahari yang terik yang sesungguhnya. Hati Yao menegang. Dia sangat jelas tentang kekuatan 9 Matahari yang menghanguskan. Jika es yang dalam dari sebelumnya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Yao, maka kekuatan api sucinya berbeda. Apalagi setelah ledakan 9 Matahari-Matahari yang terik, jika dia terlalu dekat dengannya, dia tidak akan mampu menahannya. Dia terus mundur. Pada saat yang sama, dia melepaskan sejumlah besar Immortal Ki untuk melindungi tubuhnya, membentuk bola dengan diameter lebih dari 2 ribu kaki. Aliran cahaya tujuh warna yang tak terhitung jumlahnya berputar cepat di dalam dan di luar bola. Kekuatan pertahanannya sangat kuat. Benar saja, tiga titik merah pertama dengan cepat bertambah besar ukurannya saat mereka terbang, dengan cepat membentuk badan lampu merah raksasa yang berukuran lebih dari 10 ribu kaki. Adapun enam titik merah lainnya tidak membesar. Sebaliknya, mereka terus bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka ingin melewati tubuh Yao dan mengelilinginya. Melihat ini, mata indah Yao bergetar. Dia segera mengambil keputusan dan menyerang dua titik merah yang belum menyebar dengan pertahanannya yang kuat. Dia tidak bisa membiarkan dirinya dikepung. Daripada dikepung, dia mungkin juga mengambil inisiatif untuk bertabrakan dengan mereka berdua. Akan lebih mudah untuk memisahkannya sebelum terbentuk. Tubuh cahaya berwarna pelangi yang sangat besar dengan kuat menyerang dua titik merah kecil. Segera setelah, Yao berhasil. Tapi masalahnya adalah, dia berhasil terlalu mudah. Itu hanya tipuan. Yao segera menyadari hal ini. Kemungkinan besar, hanya tiga titik merah di depan yang merupakan sembilan matahari-matahari terik yang asli, sedangkan yang di belakang semuanya adalah api biasa. Bahkan jika Yao tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertabrakan dengan mereka, dan telah menerima ajaran Luan untuk menahan sebagian kekuatannya, itu masih menghasilkan kelembaman yang kuat. Kelambanan tidak hanya datang dari tubuhnya, tapi juga dari pertahanan raksasa ini. Namun, beruntungnya seluruh tubuhnya fokus pada pertahanan, bukan menyerang. Bahkan jika dia terpengaruh oleh kelembaman, tidak akan ada bahaya apapun. Saat Yao mencoba mengendalikan tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, dia menoleh untuk melihat kekejauhan. Namun, dia segera melihat suaminya menyerbu keluar dari tiga matahari terik sembilan matahari yang melayang di udara, dan langsung menuju ke depan serangan pertahanannya. Dalam pertempuran, Luan akan membuat keputusan berbeda tergantung lawannya. Dia tidak akan terpaku pada gerakan tetap. Jika kemampuan tempur lawan yang sebenarnya kuat, dia akan mempertimbangkan lebih banyak. Jika kemampuan tempur lawan yang sebenarnya lemah, dia tidak perlu berpikir terlalu banyak. Kalau tidak, dia akan membatasi dirinya dan terlihat sangat bodoh. Saat menghadapi istrinya, tentu saja ia harus mempertimbangkan banyak hal. Alasan kenapa dia menyerang ke depan adalah karena dia khawatir istrinya akan meminjam kekuatan inersia untuk menyerang ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Namun kini, sepertinya istrinya tidak mengambil pilihan seperti itu. Dengan cara ini, dia dengan sempurna mencapai situasi yang dia antisipasi. Meski tidak ada bahaya apapun dalam pertahanannya, itu juga berarti dia terjebak dalam jebakan buatannya sendiri. Tidak mungkin baginya untuk menggunakan serangan kuat apapun untuk mencegahnya menutup jarak. Luan melewati bagian bawah bidang pertahanan. Melihat ini, mata indah Yao bergetar. Dia segera mengendalikan pertahanan, dan telapak tangan sepanjang 300 meter terentang dari dasar pertahanan, meraih sosok Luan. Luan melihat telapak tangan ini. Bahkan jika dia menerimanya secara langsung, dia tidak akan merasakan tekanan apapun. Serangan sekuat itu tidak mengancam sama sekali. Namun, Luan tidak memilih untuk menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, dia dengan cepat melewati jari-jari telapak tangan sepanjang 300 meter dan tiba di bawah pertahanan raksasa. Apa yang dia lakukan? Yao bingung sejenak. Saat ini, Luan mulai bergerak. Dia akhirnya melepaskan seluruh kekuatan di tubuhnya, secara langsung menggunakan lebih dari 90 persen kekuatannya. Raungan naga mengguncang langit dan laut. Api suci Megalosaurus dengan tulang naga emas menghantam pertahanan 3000 meter dari jarak dekat. Ledakan. Dampak dari api suci Megalosaurus sebenarnya dengan paksa menghentikan kelembaman pertahanan. Api suci Megalosaurus memiliki panjang lebih dari 3000 meter dan langsung menutupi seluruh bagian depan pertahanan. Cakar naganya yang tajam bahkan menembus pertahanan dari kedua sisi. Mata indah Yao terlihat serius saat dia melihat ke arah Megalosaurus tepat di depannya. Itu hanyalah Megalosaurus. Ini mungkin merupakan pencegah yang besar bagi orang lain, tetapi bagi Yao, terlepas dari kekuatan tulang naga emas yang kuat, bahkan api suci tidak dapat dengan kuat menembus pertahanannya. Faktanya memang demikian. Energi pertahanan ilahi tertinggi dan api suci terus-menerus bertarung satu sama lain. Kedua belah pihak sudah sangat terkuras, dan tidak ada keuntungan yang bisa didapat. Pertarungan gesekan semacam ini menghabiskan sebagian besar kekuatan dan konsentrasi Yao. Namun, Luan tidak memilih untuk menggunakan api suci Megalosaurus secara sembarangan. Alasan dia memilih api suci Megalosaurus sangat sederhana. Itu karena kekuatannya yang besar. Mengaum. Api suci Megalosaurus meraum lebih keras, dan tulang naga di sekujur tubuhnya benar-benar mengeluarkan suara yang keras. Cahaya tujuh warna yang mengalir dengan cepat pada pertahanan api suci tidak akan menyebabkan banyak rasa sakit. Sebaliknya, ia malah mengeluarkan kekuatannya lebih jauh lagi. Jadi, api suci Megalosaurus bergerak. Itu benar-benar memeluk pertahanan api suci setinggi 3.000 meter, dan dengan ledakan kekuatan dari depan, itu dengan paksa mendorong pertahanan kembali dengan seluruh kekuatannya. Dan saat pemandangan ini muncul, tubuh halus Yao segera bergetar hebat. Dalam sekejap, dia tahu apa yang akan dilakukan suaminya. Ke arah yang didorong oleh api suci Megalosaurus, di belakang pertahanan api suci, terdapat pengepungan segitiga yang dibentuk oleh sembilan matahari setinggi 3.000 meter. Dengan kata lain, saat tabrakan hebat terjadi dan ledakan terjadi, pertahanannya tidak hanya melawan satu serangan berkekuatan penuh, tapi dua. Tiga sembilan matahari dan satu api suci Megalosaurus. Dua serangan kekuatan penuh suaminya, ditambah kekuatan ledakan api suci, dia benar-benar tidak dapat menahannya. Hati Yao langsung panik. Sekarang, meskipun dia ingin melepaskan pertahanannya dan melarikan diri dari pertahanan, dia tidak dapat melakukannya. Tidak ada cukup waktu dan kecepatan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggunakan lebih banyak api suci untuk memperkuat pertahanannya, dan mencoba yang terbaik untuk mengurangi kerusakan yang akan dia derita akibat ledakan. Mengaum. Yao sudah panik, dan sekarang Oman Megalosaurus muncul secara kebetulan, itu langsung membuatnya semakin panik, dan tubuhnya bahkan gemetar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kesalahan kecilnya, sebuah pilihan yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai kesalahan, akan langsung menempatkannya dalam situasi seperti itu. Suaminya bahkan tidak menggunakan kekuatan apapun yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu semua adalah kekuatan yang sering dia gunakan dan telah dia lihat berkali-kali di masa lalu, tapi itu membuatnya merasa sangat bodoh. Mengaum. Api suci Megalosaurus meraung lagi. Di langit yang jauh, si cantik yang dan Liu Yi dapat dengan jelas melihat bahwa Megalosaurus setinggi 3.000 meter dengan paksa mendorong api suci setinggi 3.000 meter ke arah 39 matahari yang hanya berjarak 2.000 meter di belakangnya. Kemudian, gemuruh. Ledakan mengejutkan terjadi, dan pertahanan serta 9 matahari semuanya meledak. 3.119 Gemuruh. Di malam yang gelap di atas lautan, terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Ini adalah ledakan pertempuran terkuat sejauh ini. Di kejauhan, si cantik yang dan Liu Yi menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Pertahanan api suci Megalosaurus sepanjang 3.000 meter bertabrakan dengan keras dengan 3 matahari terik dari 9 matahari, menyebabkan energi abadi pertahanan, matahari terik dari 9 matahari, dan api suci Megalosaurus meledak pada saat yang bersamaan. Sebelum ledakan mengerikan itu terjadi, Luan telah memutuskan hubungannya dengan api suci Megalosaurus. Api suci Megalosaurus memiliki tulang naga di dalamnya, sehingga tidak mudah meledak. Sumber utama ledakannya adalah 3 matahari terik dari 9 matahari, yang berarti energi abadi pertahanan adalah korban langsungnya. Api suci Megalosaurus adalah korban kedua, dan kemudian akan diteruskan ke Luan. Luan tidak dengan sengaja meledakkan api suci Megalosaurus, jadi api suci Megalosaurus mengambil sebagian besar dampaknya sebelum ledakan terjadi. Saat ini, Luan sudah mundur. Luan sangat aman, dan kecantikan yang serta Liu Yi juga melihatnya dengan jelas. Mereka tidak mengkhawatirkan Luan, tapi Yao. Yao berada dalam energi abadi pertahanan dan hanya bisa menyaksikan ledakan seperti itu terjadi. Api suci sepenuhnya mengalir ke dalam energi abadi, dan ditambah dengan ledakan dahsyat, kemungkinan besar Yao akan terluka parah. Wajah si cantik Yang dan Liu Yi jelas sedikit pucat. Bukankah serangan suami mereka sedikit terlalu kejam? Bagaimanapun, ini adalah pertarungan, dan Yao bukanlah musuhnya, melainkan istrinya. Kenapa dia begitu serius? Suara mendesing. Luan, yang terbang mundur, berhenti setelah terbang sejauh 40 ribu meter. Dia melepaskan es mistiknya untuk memblokir dampaknya. Api suci dan energi abadi melonjak ke segala arah di sekitar penghalang pertahanannya, sementara Luan berdiri diam di udara tanpa bergerak. Gemuruh. Ledakan yang menggemparkan bumi menyapu langit dan lautan, namun pada akhirnya akan lenyap. Si cantik yang dan Liu Yi memandang dengan gugup ke tengah-tengah penghalang pertahanan, ingin melihat bagaimana keadaan Yao, apakah dia terluka parah, dan apakah nyawanya dalam bahaya. Ketika energi abadi yang padat dan api suci akhirnya menyebar, memungkinkan mereka melihat segala sesuatu di dalamnya, mereka tiba-tiba tercengang. Tidak ada seorang pun. Di mana Yao? Segera, kedua gadis itu menarik nafas dalam-dalam. Meski kekuatan sebelumnya memang berakibat fatal bagi Yao, mustahil baginya untuk menghancurkan Yao hingga berkeping-keping tanpa meninggalkan mayat. Bahkan jika itu masalahnya, staff abadi pasti mampu menahannya. Namun, Yao dan staff highcraft immortal sudah tidak ada lagi, karena keduanya telah menghilang. Berbeda dengan dua wanita yang selama ini menatap ke arah pertahanan, tatapan Luan tidak pernah melihat ke arah pertahanan. Sebaliknya, ia terus-menerus melihat sekeliling. Benar, Yao telah berteleportasi. Luan berada di dalam kepala api suci Megalosaurus. Saat dia mendorong api suci Megalosaurus menuju matahari sembilan matahari yang terik, dia telah mengendalikan kekuatannya untuk memastikan bahwa dia bisa berhenti kapan saja. Pertahanan ki abadi itu transparan. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Yao tidak mengendalikan staff sihir dewa. Sebaliknya, dia langsung menggunakan energi spasial. Ruang di dalam pertahanan sangat stabil, dan kecepatan pergerakannya tidak terlalu cepat, jadi memang ada peluang untuk bergerak. Selain itu, Luan sengaja melambat sedikit agar Yao berhasil berteleportasi. Ledakan berikutnya sebenarnya tidak ada artinya. Namun, bahkan dia tidak tahu ke mana istrinya diteleportasi. Pada awalnya, Luan mengira istrinya telah diteleportasi ke tempat dia pertama kali tiba, yang juga merupakan tempat mereka berdua berpisah. Lagi pula, sangat mudah untuk mengingat koordinat spasial saat itu, dan waktunya juga banyak. Namun, Luan tidak melihat sosok istrinya dari jauh. Entah istrinya bersembunyi di ruang kedua, atau istrinya telah dipindahkan ke tempat lain melalui perhitungan spasial. Terlepas dari itu, itu berarti istrinya menjadi semakin mahir dalam menggunakan energi spasial, yang membuat Luan sangat berpindah. Setelah kehilangan targetnya, Luan hanya bisa menunggu. Api suci dan Ki Abadi di sekitarnya semakin menyebar. Ki Abadi memenuhi langit, menciptakan lingkaran cahaya tujuh warna. Api suci jatuh ke laut, membakar dengan ganas di lautan yang bergejolak. Luan berdiri di udara dengan sangat tenang. Bahkan tidak ada kekuatan atau pertahanan apapun di sekitarnya. Si cantik yang dan Liu Yi juga mencari-cari sosok Yao. Setelah tiga detik penuh, seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Sinar cahaya ini muncul di belakang Luan tanpa peringatan apapun. Setelah itu, sesosok tubuh berlari keluar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan telapak tangan yang kuat menghantam punggung Luan. Itu adalah Yao. Namun, Yao saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, Juba Abadi telah muncul di sekitar tubuh Yao. Kemunculan Juba Abadi sangat meningkatkan kekuatan ledakan dan pertahanannya dalam pertarungan jarak dekat. Hanya serangan telapak tangan ini saja sudah cukup untuk menjadi ancaman bagi Luan. Namun, saat ruang di belakangnya terhubung, Luan sudah merasakannya. Menghadapi serangan telapak tangan yang datang, Luan berbalik dan menyikut istrinya tepat di antara bahunya. Alasan paling mendasar mengapa pertarungan jarak dekat sulit dilakukan adalah karena semua gerakannya terlalu cepat. Itu tidak seperti serangan jarak jauh, yang memerlukan waktu reaksi yang cukup lama. Setiap gerakan akan memberikan tekanan yang sangat besar kepada orang-orang. Ketika Yao melihat suaminya menghindari serangan dan serangan balik, dia segera mengangkat tongkat abadi di tangan kirinya dan memblokir di depannya. Bang! Kedua belah pihak bertabrakan, dan keduanya terbang mundur seribu kaki sebelum berhenti. Ini berarti kedua belah pihak berusaha semaksimal mungkin untuk menahan diri. Tidak ada yang mau memisahkan diri. Yao tidak takut bertarung jarak dekat dengan suaminya. Atau lebih tepatnya, semakin takut dia, semakin dia ingin bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Hanya dengan begitu dia dapat menemukan kekurangannya sendiri. Suara mendesing. Saat Yao berhenti, dia menyapukan tongkat abadi di tangan kirinya. Dalam sekejap, lusinan aliran energi abadi keluar. Aliran energi abadi ini benar-benar berbeda dari energi abadi biasanya. Mereka terbentuk menjadi anak panah. Di masa lalu, energi abadi yang dilihat Luan sangat lembut dan indah. Namun, pada anak panah ini, Luan merasakan niat yang sangat tajam dan serius. Lebih penting lagi, lusinan aliran energi abadi ini hanya panjangnya sekitar lima kaki. Tidak banyak perbedaan antara mereka dan panah asli. Meskipun jarak 2000 kaki sangat dekat, menghindari serangan kecil seperti itu tidaklah sulit, meskipun serangannya sangat cepat. Luan segera mengelak, dia tidak menghadapinya secara langsung. Menghindari serangan ini sangat mudah baginya. Di saat yang sama dia menghindar, dia melihat Yao segera menyerang, ingin segera menutup jarak di antara mereka. Luan tentu saja tidak akan menghentikannya, karena dia juga ingin melihat kekuatan jubah abadi. Namun, lengan kanannya sedikit mati rasa. Akibat benturan tadi, istrinya menggunakan tongkat abadi untuk memblokir serangannya. Staff abadi itu terlalu keras. Bahkan jika tulang naga kekaisaran tidak terluka, rasa sakit dan mati rasa tidak dapat dihindari. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatannya, tongkat abadi adalah keberadaan yang sangat merepotkan. Terlebih lagi, tongkat abadi bisa menyerang sendiri. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Selain itu, Yao, yang mengenakan jubah abadi, sangat cepat hingga Luan merasa itu kabur. Kalau tidak, serangan baliknya sekarang tidak akan terbatas pada satu gerakan saja. Karena itu, Yao saat ini memang memberi banyak tekanan pada Luan. Dalam pertarungan jarak dekat, Luan mungkin tidak akan bisa menang. Suara mendesing. Dalam sekejap, Yao bergegas kurang dari dua kaki di depan Luan. Ini jelas merupakan pertarungan jarak dekat, di mana tubuh dapat saling bersentuhan. Yao mengambil inisiatif menyerang. Tongkat abadi di tangan kirinya menyapu kepala Luan. Luan menghindar ke belakang. Di saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya. Dalam prosesnya, belati es hitam muncul dan menebas tongkat abadi, ingin memblokirnya. Namun, Bang! Setelah tabrakan, belati es hitam meledak. Itu sama sekali tidak bisa bersaing dengan tongkat abadi. Melihat ini, mata Luan menjadi dingin. Dilihat dari kecepatan dan luas ledakannya, belati es hitam bahkan tidak bisa menunda sesaat pun. Untungnya, dia sudah mengelak. Dia menyaksikan tongkat abadi itu melewati dua inci di depannya. Di saat yang sama, kaki kanan Yao sudah setengah terangkat, menyerang ke arah dantiannya. Sangat cepat! Setelah jubah abadi dipasang, itu sudah setara dengan menggunakan teknik abadi yang eksplosif. Namun, jubah abadi memiliki efek stimulasi yang kuat pada tubuh, setara dengan ledakan ganda. Pada jarak sedekat itu, Luan benar-benar tidak bisa melihat serangan kaki Yao dengan jelas. Luan mundur lagi. Di saat yang sama, dia menghindar dan meraih pergelangan kaki Yao dengan tangan kirinya. Namun, dia tidak mengambilnya dari atas atau dari samping. Sebaliknya, dia mengambilnya dari bawah. Luan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengambilnya dari tiga arah lainnya. Dibandingkan dengan itu, lebih mungkin untuk mengambilnya dari bawah. Karena kaki Yao akan mendarat di kaki Yao, kecuali jika Yao memilih mundur atau membalikkan badan. Melihat hal tersebut, Yao tidak punya cara khusus untuk menghadapinya. Dia bahkan tidak mengelak. Dia menyaksikan pergelangan kakinya dicengkeram oleh tangan kanan suaminya. Atau lebih tepatnya, jubah abadi di pergelangan kakinya diambil oleh Luan. Meraih pergelangan kakinya, saat Luan hendak mengerahkan kekuatan, sebuah pola khusus tiba-tiba muncul pada jubah abadi di pergelangan kakinya. Seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya, ia segera menembus telapak tangan Luan, menyebabkan telapak tangannya mati rasa dan kehilangan rasa. Luan terkejut. Dia segera ingin menarik tangannya dan mundur. Namun, perubahannya bukan sekadar mati rasa. Jubah abadi di pergelangan kakinya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Beberapa hlaiki abadi benar-benar muncul dan langsung menempelkan telapak tangan Luan di tempatnya. Itu menekan pergelangan kakinya, membuatnya tidak bisa bergerak. 3.120 Jubah abadi melepaskan energi abadi, membungkus tangan Luan sepenuhnya dan menguncinya di pergelangan kakinya. Energi abadi di telapak tangannya dipenuhi dengan cahaya pelangi, menyatu dengan jubah abadi. Ini jelas bukan pengikatan energi abadi yang normal, tetapi kekuatan yang kuat atau bahkan formasi khusus yang mengendalikannya. Jika itu adalah ikatan normal, bahkan jika tangan kiri Luan mati rasa, dia masih bisa menggunakan kekuatan tubuh dan bahunya untuk melepaskan diri dengan paksa. Tapi sekarang, sekeras apapun Luan berusaha, dia tidak mampu melakukannya. Tangannya ditekan dengan kuat ke bawah. Lebih penting lagi, dibandingkan dengan Yao yang mengenakan jubah abadi, meskipun dia memiliki tulang naga raja, dia tidak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan. Lengannya tidak bisa memutar kakinya, jadi Yao segera menekan kakinya ke bawah. Kekuatan dahsyat itu dengan paksa menarik pusat gravitasi Luan ke bawah. Di saat yang sama, Yao mengangkat kakinya yang lain, dan lututnya mengarah ke wajah Luan. Perubahan mendadak itu benar-benar di luar dugaan Luan. Tidak peduli apa, dia tidak menyangka jubah abadi memiliki kemampuan seperti itu, langsung menyebabkan dia jatuh ke dalam keadaan pasif. Apalagi kecepatan istrinya sangat cepat. Apakah dia benar-benar akan memasuki dunia Dewa Iblis? Tidak. Setidaknya Luan tidak mau melakukannya sekarang. Jarang sekali dia merasakan tekanan yang begitu kuat di alam yang sama, jadi dia tidak bisa memberikan kelonggaran apapun pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia kalah, dia harus menanggung lebih banyak tekanan untuk memaksa dirinya meningkat. Menghadapi serangan cepat tersebut, Luan, yang telah kehilangan pusat gravitasinya, tidak punya waktu untuk menghindar. Bahkan jika dia menggunakan pertahanannya, dia tidak akan mampu menahan kekuatan lututnya. Jadi, Luan hanya bisa memilih untuk memblokir lagi. Dia sekali lagi mengangkat lengan kanannya ke depan wajahnya, menutupi lututnya. Bang! Lengan kanan Luan terkena pukulan keras, dan dia langsung merasa mati rasa. Tapi seperti sebelumnya, saat Luan tidak punya waktu untuk menarik tangannya, mati rasa seperti jarum dan energi abadi muncul lagi, langsung mengunci lengan bawah dan jubah abadinya bersama-sama. Pada titik ini, lengan Luan terkendali. Meski sepertinya Luan juga memegang kaki Yao, rasa kebas sudah menyebar dari telapak tangan dan lengannya hingga lengan atasnya. Lengan Luan tidak bisa menggunakan kekuatan apapun, sedangkan kaki Yao bisa bergerak bebas. Tubuh Yao tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan dengan kedua kakinya di tanah, dia dengan paksa menggeser tubuh Luan ke atas. Bagian di atas bahunya akan terlihat di depan Yao. Pada saat yang sama, Yao telah mengayunkan staf sihir abadi. Begitu staf sihir abadi mengenai kepala Luan, itu menandakan akhir dari pertempuran. Bahkan dengan perlindungan tulang naga kekaisaran, tengkoraknya tidak akan rusak, namun getaran kerasnya akan berdampak langsung pada laut spiritualnya, menyebabkan Luan segera jatuh pingsan. Namun dalam menghadapi krisis seperti itu, mata Luan sangat gelap dan sangat tenang. Api merah langsung muncul di tubuh Luan. Api suci sembilan surga dengan cepat menempel pada lengan Luan dan mengalir dari bahunya ke lengannya. Karena lengannya mati rasa, itu berarti indranya masih ada, tetapi dikendalikan oleh kekuatan jubah abadi. Karena itu yang terjadi, dia hanya perlu menggunakan lebih banyak kekuatan untuk memaksa keluar kekuatan jubah abadi dan dia akan bisa mendapatkan kembali kendali atas lengannya. Itulah mengapa Luan memilih untuk menggunakan api suci. Lengannya segera menjadi sangat merah dan memancarkan cahaya merah. Lengannya menjadi sangat keras, tapi kekuatannya meningkat secara eksplosif. Senja. Luan menggunakan breaking down di lengannya pada saat yang bersamaan. Karena kekuatannya terlalu besar, bahkan lengan Luan menjadi sangat tidak fleksibel dan kaku. Tapi itu cukup untuk mematahkan kendali jubah abadi. Seperti yang Luan pikirkan, dia segera mendapatkan kembali kendali atas lengannya. Tangan kiri Luan langsung meraih pergelangan kaki Yao. Dia menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga Yao merasakan sakit dan terbakar melalui jubah abadi. Lengan dan telapak tangan Luan terbakar, dan itu adalah api dengan tekanan yang besar. Bahkan bagian dari jubah abadi pun tersulut, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya jubah itu. Kemudian tangan kiri Luan tiba-tiba terangkat, mengikuti gerakan kaki Yao, dia langsung kehilangan keseimbangan. Staff sihir abadi hampir menyentuh kulit kepala Luan. Pada. Setelah menghindari tongkat sihir abadi, Luan masih tidak berhenti menariknya, menyebabkan tubuh Yao terpaksa miring ke kiri. Situasi segera berbalik. Kekuatan Breaking Down sangat sulit ditolak oleh Yao. Ditambah lagi, sensasi terbakar di kakinya sangat hebat, menyebabkan wajah cantik Yao menunjukkan rasa sakit yang nyata. Breaking Down adalah sebuah gerakan eksplosif. Durasinya sangat singkat, namun meski begitu, itu merupakan ancaman besar bagi Yao. Yao segera mengambil keputusan dan segera berhenti melingkari telapak tangan Luan. Dia juga dengan paksa menarik kakinya menjauh. Bagaimanapun, Yao memiliki lapisan jubah abadi di sekelilingnya. Tidak peduli seberapa tipis jubah abadi itu, itu bukanlah jubah asli. Area yang didukungnya akan memberikan ruang bagi Yao untuk melarikan diri. Ditambah lagi, kaki Yao sangat kecil. Di bawah perlindungan jubah abadi, dia segera menariknya pergi. Luan merasa Yao ingin melarikan diri. Saat dia hendak menarik tangannya dan menyerang lagi, staf sihir abadi Yao menyala. Cahaya menyilaukan muncul dan segera membuat Luan merasakan bahaya yang kuat. Dalam keadaan normal, jika seseorang ingin melepaskan suatu gerakan, mereka perlu mentransfer kekuatan di tubuhnya dan kemudian melepaskannya melalui tubuhnya. Namun, kekuatan di tubuh Yao sudah digunakan untuk melarikan diri dan sangat ketat. Bahkan jika dia bergerak, dia tidak bisa melepaskannya dari tubuhnya. Namun, karena keunikan staf sihir abadi dan hubungan khusus Yao dengannya, selama Yao menghendakinya, staf sihir abadi dapat menjadi entitas independen. Ia bisa mentransfer kekuatan dan melepaskan kekuatan dengan sendirinya. Tidak ada bedanya dengan memiliki orang lain. Ditambah lagi, satu pemikiran bisa menciptakan kerjasama. Itu bahkan lebih kuat dari dua orang. Mau bagaimana lagi, Luan tidak bisa mengabaikan ledakan staf sihir abadi. Pada jarak sedekat itu, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Breaking down di lengannya adalah serangan yang eksplosif. Dia harus melepaskannya. Kalau tidak, itu akan menjadi beban besar bagi tubuhnya. Oleh karena itu, lengan Luan tiba-tiba terayun keluar dan langsung menuju ke arah staf sihir dewa yang datang. Staf sihir abadi bersinar terang. Ketika energi abadi yang menakutkan meledak, terdengar suara gemuruh keras seperti binatang buas. Bahkan energi abadi membentuk bentuk binatang khusus. Meski tidak besar, Luan yang berada di dekatnya merasakan kekuatannya dan langsung terkejut. Apa ini? Ledakan. Tinju Breaking down bertabrakan dengan teknik abadi. Segera, ledakan yang sangat dahsyat muncul lagi. Ruang dalam jarak ratusan ribu kaki meledak sepenuhnya. Sebuah lubang yang dalam muncul lagi di laut, dan air laut mengalir keluar dengan cepat. Sosok Luan dan Yao terbang keluar. Mereka semua terluka. Luan terluka karena Tinju Breaking down berada di pelukannya terlalu lama, menyebabkan beban yang sangat besar pada lengannya. Saat ini, lengannya bengkak total, dan darah bahkan merembes keluar. Apalagi ledakan terjadi dalam jarak yang begitu dekat. Itu mengenai tubuhnya secara langsung, menyebabkan tubuhnya terluka parah. Di sisi lain, meski Yao juga terluka, kondisinya jauh lebih baik. Menghadapi ledakan itu, Yao dilindungi oleh jubah abadi. Ledakan itu bahkan tidak menghancurkan jubah abadi sepenuhnya. Meskipun ada retakan besar, retakan tersebut pulih dengan cepat. Adapun luka dalam akibat benturan tersebut tidak serius. Apalagi bagi Yao yang memiliki energi abadi dalam jumlah besar, dia dapat menyembuhkannya dengan cepat. Teknik kembali ke surga Luan juga menyembuhkannya. Namun, dibandingkan dengan energi abadi Yao, energi itu masih terlalu lemah. Setelah ledakannya terpisah, keduanya tidak menyerang lagi. Sebaliknya, mereka dengan serius memikirkan strategi selanjutnya saat ledakan menyebar. Luan benar-benar tidak menyangka jubah abadi itu begitu kuat. Tampaknya jubah abadi tidak hanya memiliki kemampuan bertahan, tetapi juga kemampuan menyerang yang kuat. Di kejauhan, si cantik Yang dan Liu Yi, yang sedang menyaksikan pertarungan, melihat adegan keduanya berpisah. Mereka sangat gugup dan gugup. Tentu saja, mereka dapat melihat bahwa keduanya terluka. Bagaimanapun, ini hanyalah sebuah perdebatan. Tidak perlu menentukan pemenangnya. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk menghentikan mereka. Luan dan Yao adalah orang yang tenang. Terutama Luan, dia pasti tidak keras kepala. Luan tidak berteriak untuk berhenti, yang berarti pertempuran masih perlu dilanjutkan. Tolong jangan menderita luka yang lebih serius. Suara mendesing. Yao pindah. Yao bergegas menuju Luan lagi dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, staff teknik abadi menyala. Melihat Yao, yang bergegas dari jauh, mata Luan dipenuhi dengan kekaguman. Dia memiliki teknik kembali ke surga di tubuhnya. Keputusan Yao yang paling tepat adalah tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Sebaliknya, dia mengalahkannya saat dia terluka. Namun, dia sebenarnya tidak mau kalah. Luan menarik napas dalam-dalam. Mata gelapnya sangat dalam. Sudah waktunya dia menggunakan beberapa keterampilan baru. Segera, terlepas dari apakah itu Yao, yang bergegas ke depan, atau si cantik Yang dan Liu Yi yang sedang menonton pertempuran, tubuh halus mereka bergetar. Mata indah mereka menatap lurus ke arah Luan. Dalam jarak 3.000 kaki di sekitar Luan, energi gelap yang pekat tiba-tiba memenuhi udara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!